Sumpah agung dan tak terbatas dengan cepat diringkas menjadi sebuah kapal raksasa di tepi laut kepahitan. Itu sangat kuat, seperti kapal perang. Kiel 11 Begitu kapal raksasa itu muncul, langsung menyebabkan lautan kepahitan berguncang dan menimbulkan gelombang besar. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Sumpahku sebenarnya sangat agung. Kapal yang dipadatkan sebenarnya sangat menakjubkan. Melampaui semua orang, termasuk diksuan. Su Fang juga sangat terkejut. Kim Yan, Yi Lai, Chu Bing Yan, Huang Ling Yao dan yang lainnya semuanya bersumpah untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Bahkan sumpah diksuan adalah menjadi makhluk transenden. Su Fang, sebaliknya, ingin menciptakan dunianya sendiri. Bagaimana orang lain bisa seberani dia? Selain itu, dia ingin melindungi banyak sekali dunia. Dengan sumpah dan keyakinan yang begitu kuat, kapal yang dipadatkan secara alami sangat menakjubkan dan melampaui semua orang. Saat Su Fang hendak menggunakan teknik gerakan tubuhnya untuk naik ke kapal, kekuatan tak terlihat melingkari dirinya dan mengirimnya langsung ke kapal. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal raksasa itu menghancurkan ombak dan otomatis berlayar menuju kedalaman laut kepahitan. Kemanapun ia pergi, ia menimbulkan gelombang besar yang menyapu sekeliling. Kekuatannya sangat besar dan sangat mengejutkan. Kim Yan adalah orang pertama yang bersumpah untuk memasuki lautan kepahitan. Namun, dia dengan cepat disusul. Tidak hanya dia disusul oleh Cubing Yan dan Qian Gang, bahkan Hakim Dunia Bawah Gou Li pun dengan cepat tertinggal. Satu-satunya yang tidak bisa melampauinya adalah tiga penerus Motiamong. Kim Yan yang angkuh dan sombong tentu saja sangat marah karena dia disusul berkali-kali. Melihat ke belakang, dia masih tidak melihat bayangan Su Fang. Kim Yan akhirnya menemukan keseimbangan di hatinya. Setidaknya goblin besar Yuan Li itu telah aku tinggalkan. Huff, dia sangat dekat dengan Buddha. Tanpa diduga, kurang dari setengah hari kemudian, sebuah kapal raksasa menerobos ombak dan tiba. Meskipun jaraknya ribuan mil, gelombang yang ditimbulkannya menyebabkan kapal di bawah Kim Yan bergoyang. Itu, Yuan Li, bagaimana itu mungkin? Bagaimana kapal yang diringkas oleh sumpahnya bisa begitu besar? Kim Yan benar-benar tercengang. Gemuruh. Gelombang besar yang digulung oleh kapal Su Fang menyapu, dan kapal Kim Yan mulai bergetar hebat. Sialan, goblin besar Yuan Li, beraninya kau menyakitiku. Perahu Kim Yan terlalu kecil, sehingga langsung terguling oleh ombak besar. Dia berjuang di lautan kepahitan dan berteriak dengan sedih. Akhirnya dia tenggelam ke laut. Segera, mereka mencapai kedalaman lautan kesengsaraan. Hembusan angin menyapu dan menerpa tubuh Su Fang. Angin kencang tidak menggerakkan pakaian Su Fang sedikitpun, tetapi langsung meniup jiwanya, menyebabkan kemauan dan hati dao menghadapi tekanan dan ujian yang besar. Di dalam angin kencang terdapat kekuatan karma. Ia juga dikenal sebagai angin karma oleh sekte Buddha. Selama segala sesuatu yang terjadi dalam hidup seseorang ada sebab, pasti ada akibat. Angin di atas lautan penderitaan merupakan karma yang telah ditanamkan dalam kehidupan seseorang. Mereka membentuk kekuatan yang harus menanggung segala macam karma saat ini. Sekalipun seseorang mempunyai sumpah yang sangat besar, ia hanya mampu menahan serangan angin karma untuk menyeberangi lautan kepahitan dan mencapai pantai seberang. Berlayar di lautan penderitaan bukan sekadar ujian terhadap angin karma. Semakin dalam Sufang menyelami kedalaman lautan penderitaan, semakin dia merasakan apa itu lautan penderitaan. Di dalam aura dunia, terdapat berbagai macam penderitaan, penderitaan kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, kebencian, perpisahan, cinta tak berbalas, dan penderitaan lima esensi. Meskipun Sufang mendapat perlindungan dari perahu raksasa itu, dia tetap tidak bisa lolos dari ujian ini. Segala macam perasaan menyakitkan melonjak dari lubuk hatinya, membuatnya merasa seperti sedang berendam di air yang pahit. Sufang mengembangkan teknik penyusutan kehidupan, dan memiliki kemampuan yang menantang surga untuk mengendalikan nasib dan karmanya sendiri. Selain itu, Sufang juga telah bergabung dengan sebagian kecil buah dosa di penjara hukum surga. Karma ada di dunia gaib. Semakin banyak seseorang terbunuh, semakin besar belenggu yang akan ditanggungnya, dan semakin besar pula penolakan dari dao surgawi. Oleh karena itu, sulit untuk mencapai puncaknya. Dan fungsi buah dosa adalah untuk menghapus karma. Selain itu, di dunia batin cermin pembunuh hati kekecewaan di dunia Raja Pelangi Emas, Sufang telah bergabung dengan iblis batiniahnya, dan hati daonya hampir sempurna. Selain itu, roh ki dharma ungu baru saja berubah, menyebabkan Sufang memiliki keberuntungan tertinggi. Dengan begitu banyak kekayaan dan kemampuan, hati dao dan kemauan Sufang menjadi sangat kokoh. Kemampuannya menahan korosi angin karma, serta kegigihannya menahan rasa sakit, jauh melebihi kemampuan orang lain. Tidak peduli bagaimana angin karma bertiup, tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dideritanya, hati dao Sufang tetap tidak tergerak. Tubuhnya seperti paku yang dipaku di haluan kapal, mengjulang tinggi dan tak bergerak. Tidak lama kemudian, Sufang melampaui Yilai, Cubingian, Mo Tiangong, Kian Gang, dan terakhir Huang Lingyao, Dixuan, dan lainnya. Melihat perahu raksasa Sufang, semua orang sangat terkejut. Seekor goblin besar sebenarnya bisa memadatkan perahu raksasa yang begitu menakjubkan. Untuk dapat mengaktifkan kekuatan dunia Buddha Siti Garba, apa sumpahnya? Mungkinkah Siti Garba sengaja memihak? Goblin besar Yuan Li ini sudah sangat menantang surga di hutan belantara tak bernyawa. Sekarang, setelah dia berada di lautan kesengsaraan, dia masih sangat menantang surga. Sumpah Dixuan adalah untuk melampaui langit dan bumi. Apa sumpah goblin besar Yuan Li ini? Bagaimana dia bisa melampauiku? Selain kaget, ada juga yang ragu dan ada pula yang iri. Melihat penampilan Sufang yang menjulang tinggi dan tak bergerak, semua orang merasa hal itu semakin tak terbayangkan. Ketika mereka terus masuk lebih dalam, secara bertahap, beberapa orang merasa sulit untuk menahannya. Beberapa perahu terlalu kecil dan tidak mampu menahan gelombang lautan kesengsaraan. Perahu mereka terbalik dan tenggelam ke laut kesengsaraan. Beberapa dari mereka tidak dapat menahan dampak angin karma dan aura lautan kesengsaraan. Hati dan kemauan daun mereka runtuh, dan perahu mereka juga pecah, jatuh ke lautan kesengsaraan. Setelah jatuh ke laut kesengsaraan, orang-orang ini langsung dikirim keluar dari dunia Buddha Siti Garba. Kimian, tentu saja, adalah orang pertama yang dikirim keluar dari dunia Buddha Siti Garba. Meskipun dia tidak terluka sama sekali, dan kali ini dia telah menyeberangi lautan kesengsaraan, dia telah memperoleh cukup banyak kekayaan darinya. Setelah pembaptisan cahaya Buddha, ditambah dengan penempaan lautan kesengsaraan, hati daunnya menjadi semakin kuat. Tentu saja ini akan sangat membantu budidayanya di masa depan. Namun, Kimian sangat marah. Goblin besar Yuan Li, cepat atau lambat kamu akan jatuh ke tanganku. Aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Setelah itu, Yi Lai, Chu Bingian, Huang Lingyao, dan yang lainnya, serta Mo Tiangong dan ketiga penerusnya, serta Hakim Dunia Bawah Gouli, dikirim keluar dari Fatamorgana cahaya Buddha satu demi satu, muncul di atas sungai Neter di pinggiran. Beberapa dari mereka sangat gembira. Jelas sekali, mereka telah memperoleh kekayaan tak terduga atau harta karun Buddha yang kuat. Ada juga yang merasa sangat kecewa. Huang Lingyao setengah senang dan setengah khawatir. Jelas sekali, dia telah memperoleh banyak kekayaan di lautan kesengsaraan. Namun, dia tidak mendapatkan Crimson Spirit Dew, yang membuatnya sangat kecewa. Setelah setengah bulan, cahaya Buddha menyinari penghalang di luar Fatamorgana cahaya Buddha, dan Diksuan juga diutus. Tuan Diksuan, Anda juga gagal mencapai sisi lain lautan kesengsaraan. Kimian, Yi Lai, dan yang lainnya berkumpul. Diksuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menyeberangi lautan kesengsaraan? Saya tidak berjuang sampai akhir di lautan kesengsaraan. Saya bahkan tidak melihat bayangan dari sisi lain yang dibicarakan oleh Buddha Siti Garba. Kemudian ia melanjutkan, Namun, rejeki yang ku dapat di lautan kesengsaraan kali ini tidaklah sedikit. Dengan rejeki tersebut, resiko memasuki dunia bawah kesembilan kali ini tidak sia-sia. Meskipun Diksuan adalah seorang raja dewa, ia memiliki seorang guru yang tiada taranya yang dapat bersaing dengan yang mulia penguasa. Kekayaan yang dia bicarakan kemungkinan besar adalah kesempatan untuk menjadi yang mulia. Bagi siapapun, itu adalah kekayaan besar. Semua orang mengucapkan selamat, Selamat, Tuan Diksuan. Cahaya ilahi Diksuan menyapu semua orang. Dia berkata dengan heran, Penatua Agung Yuan Li dan Qian Gang tidak keluar. Kimian mengambil kesempatan itu untuk memprovokasi. Qian Gang adalah seorang kultifator Buddha. Secara alami, dia bertahan lama di laut kesengsaraan. Dia bahkan mungkin dirawat secara khusus oleh Buddha Siti Garba. Goblin besar Yuan Li itu. Huff. Aku benar-benar tidak tahu kemampuan seperti apa yang dia miliki sehingga sangat dihargai oleh Buddha Siti Garba. Diksuan tersenyum tipis, seolah dia tidak peduli. Su Fang tidak tahu sudah berapa lama dia berlayar di lautan kesengsaraan. Di depannya masih ada lautan kesengsaraan yang luas. Tidak ada tanda-tanda dari pihak lain. Angin karma menjadi semakin ganas. Segala macam rasa sakit yang luar biasa membuat Su Fang merasa seolah-olah dia benar-benar tenggelam dalam air yang pahit. Lautan kesengsaraan tidak ada batasnya. Kembalilah dan pantai sudah dekat. Su Fang, apakah kamu ingin kembali? Ketika kesadaran Su Fang menjadi kabur, suara Buddha Siti Garba terdengar di benaknya. Kembali. Tidak pernah. Su Fang menjawab dengan tegas. Seiring berjalannya waktu, ujian yang dialami Su Fang telah melampaui batas kemampuannya. Lautan kesengsaraan tidak ada batasnya. Kembalilah dan pantai sudah dekat. Su Fang, apakah kamu ingin kembali? Aku, Su Fang, tidak akan pernah menyerah. Buddha Siti Garba bertanya berulang kali, dan Su Fang menjawab dengan jawaban yang sama berulang kali. Pada akhirnya, kesadaran Su Fang hampir runtuh. Hanya jejak kegigihan terakhir di hatinya yang bertahan. Lautan kesengsaraan tidak ada batasnya. Kembalilah dan pantai sudah dekat. Su Fang, apakah kamu ingin kembali? Tidak pernah. Tersesat. Su Fang menjawab dengan marah. Pada akhirnya, pikirannya menjadi hitam dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Kesadaran Su Fang tertidur lelap. Seolah-olah dia telah melewati ruang dan waktu tanpa akhir dalam kegelapan tanpa batas. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Cahaya Buddha yang menakjubkan tiba-tiba menyala di kedalaman pikirannya, menghilangkan kegelapan yang tak terbatas. Kesadaran Su Fang tersentak, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia berada di sebuah lembah. Ada sebuah gubuk jerami di depannya. Seorang lelaki tua Buddha yang mengenakan jubah kain sedang duduk bersila di tanah. Orang tua ini tidak mempunyai nafas kehidupan. Dia bukanlah tubuh yang hidup. Dia dipadatkan dari kemauan yang kuat dan cahaya Buddha. Namun, mata dalam lelaki tua Buddha ini mengandung kebijaksanaan. Ketika dia melihat ke arah Su Fang, Su Fang merasa rileks, seolah dia telah melepaskan segalanya. Berbagai kesengsaraan dan rasa sakit yang dialami di lautan kepahitan dengan cepat menghilang di bawah tatapan lelaki tua itu. Pada akhirnya, mereka semua hilang. Su Fang bertanya, kamu adalah Buddha Siti Garba. Orang tua Buddha itu tersenyum dan berkata, saya hanyalah kehendak dunia yang ditinggalkan oleh Buddha Siti Garba. Saya ditinggalkan untuk memenuhi obsesi terakhirnya di alam semesta ini. Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu kemana perginya tubuh asli Buddha Siti Garba. Setelah perang besar antara makhluk abadi dan iblis di zaman kuno, guru tertinggi agama Buddha memimpin banyak ahli Buddha ke alam semesta kerajaan Buddha. Hanya sedikit murid Buddha yang tinggal di alam semesta ini. Jadi sekte Buddha pergi. Mereka tidak dihancurkan oleh sekte Buddha. Mengapa sekte Buddha pergi? 2442 Bodhisattva Siti Garba melanjutkan, Anda telah memperoleh relik Buddha Paramita saya, dan kesadaran saya akan segera lenyap. Mari kita persingkat. Relik Buddha Paramita. Apa itu tadi? Su Fang tercengang. Kapan aku mendapatkan relik Paramita Buddha milikmu? Bodhisattva Siti Garba tersenyum dan berkata, Lihatlah celah ilahi Anda. Su Fang memeriksa celah ilahinya. Dia melihat benda seperti beras emas mengambang di kedalaman lubang ilahi miliknya. Meski hanya seukuran benda mirip beras, benda itu memancarkan cahaya Buddha yang mengejutkan. Su Fang memikirkan cahaya Buddha yang muncul di benaknya sebelum dia bangun. Benda seukuran beras ini mengandung kekuatan misterius dan halus. Kekuatan ini bukan milik kekuatan aksiomas surgawi apapun. Itu adalah kekuatan tertinggi yang melampaui langit dan bumi serta melampaui hidup dan mati. Su Fang bertanya dengan heran, ini, apakah Paramita Buddha Sarira dari Buddha tertinggi? Itu adalah peninggalan yang saya padatkan dari esensi saya dan kekuatan transendensi ketika saya merekonstruksi tubuh Buddha saya ketika saya melampauinya. Di dunia bawah, selain Putra Dewa Langit, akulah yang terkuat. Aku punya kekuatan untuk melampaui hidup dan mati. Peninggalan yang kukondensasi ketika aku melampaui langit dan bumi secara alami mengandung kekuatan untuk melampaui kehidupan dan kematian. Bodhisattva Siti Garba berkata perlahan. Bagaimana kamu melampaui langit dan bumi? Anda perlu memutuskan karma Anda dengan langit dan bumi, dan kemudian terlahir kembali setelah kematian. Anda mengembangkan aksiomas surgawi tertinggi. Meskipun Anda memiliki alam transendensi, Anda tidak memiliki budidaya transendensi. Bahkan jika Anda berhasil melampaui langit dan bumi, dapatkah Anda dilahirkan kembali? Kemungkinan Anda terlahir kembali tidak lebih dari 50 persen. Relik Buddha Paramita saya dapat membantu Anda mengatasi hidup dan mati, tetapi apakah itu akan membuat Anda terlahir kembali? Kemungkinan Anda terlahir kembali akan meningkat sekitar 20 persen. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang spesifiknya. Kalau tidak, saya akan meninggalkan Anda dengan belenggu. Ketika Anda benar-benar melampauinya, Anda secara alami akan memahaminya. Su Fang sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa Sarira Paramita dari Buddha Siti Garba telah meningkatkan peluangnya untuk menjadi overgod sebesar 30 persen, bukan 20 persen seperti yang dia katakan. Dengan segel empat gajah, roh Dharma Awan Ungu, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, pemahamannya tentang kitab suci pembalikan kehidupan Advent, dan penambahan Sarira Buddha Siti Garba, Su Fang setidaknya 90 persen yakin bahwa dia bisa menjadi seorang yang mulia. Kenaikannya menjadi dewa utama berarti dia akan melampaui batas. Harta karun apa yang merupakan Sarira Buddha Siti Garba, itu benar-benar dapat membantu orang melampaui langit dan bumi. Belum lagi membantu orang lain melampaui batas, bahkan kemajuan seorang kaisar guru bukanlah sesuatu yang bisa dibantu oleh kekuatan eksternal. Sarira Buddha Siti Garba sebenarnya dapat membantu Su Fang melampaui batas, yang membuat Su Fang merasa tidak percaya. Bodhisattva Siti Garba menatap Su Fang, kamu harus ingat, jangan lupa sumpahmu. Jika kamu menentangnya, Sarira saya tidak hanya tidak dapat membantu kamu, tetapi juga akan membelenggu kamu. Su Fang menganggup dan berkata, bagaimana aku bisa melawan sumpah yang kubuat dari hatiku. Jika demikian, meskipun Sarira Sang Buddha tidak membelenggu kultifasi saya, masih sulit bagi saya untuk maju dalam kultifasi. Pada saat yang sama, dia juga bingung, saya gagal dalam ujian lautan penderitaan, mengapa Sang Buddha masih memberi saya Sarira. Buddha Siti Garba tersenyum tipis, kamu tidak gagal, kamu hanya tidak berhasil. Lautan penderitaan tidak ada habisnya, kecuali ada yang melampauinya, tidak ada yang bisa mencapai pantai seberang. Dengan sumpah dan hati tahu Anda, jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, akan mudah bagi Anda untuk mencapai pantai seberang. Oleh karena itu, kamu telah lulus ujianku kali ini. Su Fang menggosok tangannya dan berkata dengan malu-malu, Yang mulia Buddha, karena saya telah lulus ujian, maka embun roh merah. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Buddha Siti Garba membuka tangan kanannya, dan tiga bola cahaya Buddha melayang dari telapak tangannya. Di dalam cahaya Buddha, ada tiga tetes embun hitam. Su Fang menyadari bahwa sosok Buddha Siti Garba menjadi kabur. Jelas sekali, itu karena dia telah kehilangan Sarira Paramita dan akan menghilang. Kill 11. Ambil. Buddha Siti Garba melambaikan tangannya, dan tiga bola cahaya Buddha melayang di depan Su Fang. Su Fang langsung sangat gembira. Dia menyerap semua bola cahaya Buddha ke dalam tubuhnya, dan kemudian menyegelnya dengan kekuatan dunia Yin dan Yang. Terima kasih, Sang Buddha. Su Fang berlutut dan berterima kasih padanya. Dia awalnya sangat menghormati Buddha Siti Garba. Setelah menerima manfaat yang begitu besar kali ini, dia tentu saja mengucapkan terima kasih yang tulus. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sebaliknya, aku seharusnya berterima kasih padamu. Buddha Siti Garba tersenyum tipis, dan sosoknya menjadi semakin kabur. Su Fang tercengang, terima kasih. Saat itu, saya bersumpah bahwa selama dunia bawah tidak kosong, saya tidak akan melampauinya. Namun, keputusan dari Pusat Kekuatan Tertinggi Agama Buddha memberi saya misi yang lebih besar, jadi saya tidak punya pilihan selain memilih untuk melampauinya. Meskipun itu adalah tindakan yang tidak berdaya, itu juga merupakan pelanggaran terhadap sumpahku. Oleh karena itu, saya memadatkan Sarira Buddha Paramita. Jika dunia ini dihancurkan, cahaya kerajaan Buddha meraj milik saya akan muncul dan melindungi beberapa manusia dan makhluk hidup. Dengan bantuan Sarira Buddha Paramita, mereka dapat meninggalkan dunia dan alam semesta ini. Ketika Buddha Siti Garba mengatakan ini, Su Fang sudah mengerti. Alasan mengapa agama Buddha keluar adalah karena mereka telah meramalkan bahwa Dao Surgawi akan dihancurkan. Pada saat yang sama, Su Fang semakin mengagumi Buddha Siti Garba. Dia sudah pergi, tapi dia tetap tidak melupakan sumpah aslinya. Dia meninggalkan Sarira Buddha Paramita dalam upaya untuk meninggalkan harapan terakhir bagi manusia dan bentuk kehidupan lainnya. Meskipun Buddha Siti Garba telah melampaui, menghilangkan Sarira Buddha Paramita pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada vitalitasnya. Di antara pembangkit tenaga listrik tertinggi, siapa yang bisa melakukan ini? Bahkan orang-orang kekaisaran tertinggi mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan banyak sekali dunia, tetapi tujuan utama mereka hanyalah untuk mempertahankan kekuatan ras ilahi nomor satu di banyak sekali dunia. Saya tidak menyangka Anda akan berintegrasi dengan harta spiritual tertinggi yang disebut Rohki Dharma Ungu di luar sungai Neterward dan mengguncang dunia dan alam semesta. Oleh karena itu, saya melihat harapan dari Anda. Itu sebabnya saya muncul dalam cahaya kerajaan Meraj Buddha dan membawamu ke sini. Bagimu, mendapatkan Sarira Paramita Buddha milikku adalah sebuah keberuntungan tertinggi. Namun, bagiku, kaulah yang membantuku memenuhi sumpahku. Oleh karena itu, sayalah yang diuntungkan kali ini. Haha! Buddha Siti Garba terkekeh. Dia sebenarnya bercanda dengan Su Fang. Aku masih mempunyai satu kekhawatiran terakhir. Itu adalah menurunnya ajaran Buddha. Kian Gang itu tidaklah buruk. Aku akan mewariskan segalanya dalam cahaya kerajaan Fata Morgana Buddha kepadanya. Ketika jalan reinkarnasi dipulihkan suatu hari nanti, dia akan menjadi pengawas akhirat. Akhirnya, satu-satunya harapan dari segudang dunia. Mungkin suatu hari nanti, Anda dan saya akan bertemu di alam semesta Buddha. Buddha Siti Garba menganggup dan tersenyum. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Mulai saat ini, tidak ada lagi Buddha Siti Garba di berbagai dunia. Su Fang berlutut dalam-dalam ke arah menghilangnya Buddha Siti Garba. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Segala sesuatu di ruang itu mulai runtuh. Su Fang tersapu keluar angkasa dengan suatu kekuatan dan muncul di atas sungai Neterward. Cahaya Buddha di luar cahaya Buddha Kerajaan Fata Morgana dengan cepat menyusut dan akhirnya menghilang ke dalam sungai Neterward. Su Fang diam-diam berkata, Kian Gang, ku harap lain kali aku bertemu denganmu. Kamu akan memiliki kekuatan penguasa dunia bawah dan menghidupkan kembali agama Buddha di berbagai dunia. Astaga, astaga. Diksuan dan yang lainnya terbang menuju Su Fang. Huang Lingyao bertanya dengan cemas, Yuan Li, apakah kamu mendapatkan embun roh merah? Gou Li tidak sabar untuk bertanya, Tuanku, apakah Anda akhirnya mencapai alam Nirwana dan memperoleh warisan Buddha Siti Garba? Chu Bingyan juga bertanya di saat yang sama, mengapa Kian Gang tidak keluar? Kemana dia pergi? Su Fang kembali ke penampilan Big Goblin Yuan Li yang dingin dan ganas. Ia berkata dengan acu tak acu, Sejak aku diusir dari cahaya Buddha Kerajaan Fata Morgana, Tentu saja aku tidak bisa mencapai alam Nirwana. Namun Kian Gang tetap tinggal di dalam. Warisan Buddha Siti Garba pasti diperolehnya. Huang Lingyao langsung kecewa. Chu Bingyan mengkhawatirkan Kian Gang, tapi dia juga senang karena telah memperoleh warisan Buddha Siti Garba. Adapun Kimyan, Yi Lai, dan yang lainnya, hati mereka akhirnya seimbang. Kimyan berkata dengan ekspresi menyesal, Penatua Agung Yuan Li bersumpah untuk memadatkan kapal raksasa setinggi ribuan kaki. Saya pikir Anda dapat dengan mudah mendapatkan warisan Buddha Siti Garba, tetapi saya tidak menyangka hal itu pada akhirnya. Kian Ganglah yang diuntungkan. Saya benar-benar merasa kasihan pada Penatua Agung Yuan Li. Kimyan, aku pernah menghancurkanmu sekali di lautan kepahitan. Apa menurutmu itu tidak cukup? Apakah kamu ingin aku menghancurkanmu lagi? Su Fang mencibir. Matanya yang tajam membuat Kimyan merasa kedinginan. Bahkan bukaan ilahi miliknya akan segera rusak. Dia langsung gemetar dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Diksuan berkata, Tetua Agung Yuan Li, apa keputusanmu selanjutnya? Huang Lingyao mengingatkannya, Yuan Li, jangan lupakan Roda Surgawi Yin Yang. Su Fang berkata, Saya akan pergi ke Roda Surgawi Yin Yang. Setelah menangani beberapa hal penting, saya akan terus mencari pasir neter. Bahkan jika Huang Lingyao tidak mengingatkannya, Su Fang akan pergi ke Roda Surgawi Yin Yang terlebih dahulu. Jiwa kakek saat ini berada di bawah kendali master Roda Surgawi. Su Fang bisa mengesampingkan pasir neter, batu embryo sembilan neter, dan menyelamatkan kakek terlebih dahulu. Ilai berkata dengan muram, Aku datang ke negeri sembilan neter untuk mencari pasir neter. Sekarang aku belum menemukannya, dan Tetua Agung Yuan Li sedang sibuk dengan urusan lain, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada Yang Mulia Kaisar ketika saya kembali ke alam Dewa Suar Langit. Kemudian, dia melirik ke arah Huang Lingyao dan berkata, Orang ini jelas merupakan kekuatan jahat dari dunia gelap. Jika saya tidak salah, dia adalah master sekte Suan Ming yang telah bergabung dengan aliansi penentang Dao. Penatua Agung Yuan Li bersamanya. Apakah Anda mencoba menentang Dao Defying Alliance? Sufang mendengus, Yilai, kapan kamu punya hak untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Huang Lingyao tertawa dingin, di reruntuhan akhir surga. Jika bukan karena aku, kalian semua pasti sudah mati di tangan Dong Xia Moseng dan Yang Mulia Tiandu. Apakah kalian manusia kultifator tidak tahu berterima kasih? Di negeri sembilan neter, aku tidak takut pada siapapun di antara kalian. Suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Diksuan mengangkat alisnya dan hendak mengatakan sesuatu. Gouli, yang bersembunyi di belakang, tiba-tiba berkata, Tuanku, jika Anda ingin pergi ke roda surgawi Yin Yang, Anda harus melewati pantai tenggelam jiwa. Pasir neter yang Anda cari ada di Sol Sinking Beach. Diksuan terkejut dan senang. Dia berkata kepada Sufang, Tetua Agung Yuan Li, mengapa kita tidak menemukan pasir neter di pantai tenggelam jiwa terlebih dahulu, lalu saya akan menemanimu ke roda surgawi Yin Yang. Bagaimana menurutmu? 2443 Huang Lingyao berkata dengan dingin, Yuan Li, sebaiknya kamu tidak lupa bahwa keluarga kita ada di tangan penguasa Tian Lun. Jika dia kehilangan kesabarannya, kamu dan aku akan menyesalinya seumur hidup kita. Penguasa Tian Lun. Diksuan memandang Sufang dengan heran. Sufang ragu-ragu sejenak, dan kemudian perlahan memberitahu semua orang tentang fakta bahwa jiwa keluarganya dikendalikan oleh penguasa Tian Lun. Mendengar penjelasan Sufang tentang bahaya roda surgawi Yin Yang dan roh primordial penguasa Tian Lun yang kuat, semua orang, termasuk Diksuan, terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Setelah berpikir sejenak, Diksuan berkata kepada Sufang, Dalam hal ini, setelah kita menemukan pasir neter di pantai tenggelam jiwa dan menyelesaikan tugas ini, saya akan menemani Penatua Agung Yuan Li dan Guru Sekte Suan Ming untuk bertemu dengan penguasa Tian Bulan. Kim Yan menghentikannya dengan keras, Tuan Diksuan, status Anda mulia. Bagaimana Anda bisa mengambil risiko untuk goblin besar? Wajah Diksuan menjadi gelap, dan dia berkata dengan anggun, Penatua Agung Yuan Li telah memberikan kontribusi besar kepada suku manusia, dan perjalanan ke sembilan kata-kata ini juga berkat dia. Saya telah memutuskan untuk pergi ke roda surgawi Yin Yang. Sedangkan yang lainnya, jika mereka tidak mau pergi, saya tidak akan memaksa mereka. Kemudian dia menangkupkan tinjunya ke Huang Ling Yao, Terima kasih, Guru Sekte Suan Ming, atas bantuan Anda. Saat kita mencapai roda surgawi Yin Yang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Huang Ling Yao mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Penguasa Tian Lun sangatlah kuat dan dia mengendalikan roda surgawi Yin Yang. Huang Ling Yao tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan jiwa Sui Wu Ying. Diksuan adalah sosok rakyat kekaisaran yang tiada taranya, dan kekuatannya tak terduga. Dengan bantuannya, peluang menyelamatkan jiwa Sui Wu Ying secara alami jauh lebih besar. Dia tentu saja tidak akan menolak kebaikan Diksuan. Cubing Yan berkata, Hitunglah aku juga. Mo Tian Mong memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Aku dan ketiga muridku hanya akan menjadi beban jika kami pergi. Jika tidak, kami pasti akan menemani Yuan Li dalam perjalanan ini. Kim Yan dan Yi Lai tersenyum dingin tetapi tidak mengatakan apapun. Su Fang menganggup kepada Diksuan, Cubing Yan, dan Mo Tian Mong, dan berkata, Terima kasih atas niat baik Anda. Ayo pergi. Diksuan menanyakan koordinat pantai tenggelam jiwa kepada Gou Li, dan mengeluarkan pengukur garis bujur dan lintang surga. Bas demungan-demungan. Pengukur bujur surga yang diaktifkan oleh Diksuan mengeluarkan kekuatan menakjubkan untuk mendistorsi ruang. Sebuah suang guang menembus kehampaan dan langsung meluas hingga tak terbatas. Akhirnya, suang guang yang dilepaskan oleh penguasa pengukur garis bujur dan garis lintang langit terkondensasi menjadi sungai Neterward. Ada pusaran air besar di atasnya, dan sungai Neterward menghilang ke dalam pusaran air. Diksuan bertanya pada Gou Li, Ini pantai tenggelam jiwa. Gou Li dikejutkan oleh kekuatan pengukur garis bujur dan garis lintang surga dan tergagap, alat ilahi tuanku benar-benar menantang surga. Pusaran air itu adalah pintu masuk ke pantai tenggelam jiwa. Semuanya, Ayo pergi. Diksuan memimpin semua orang ke Suang Guang. Suang Guang berkedip dengan cepat, dan ketika semua orang kembali normal, mereka sudah muncul di atas pusaran air besar yang muncul di Suang Guang. Mereka memfokuskan mata dan melihat. Mereka melihat aliran sungai Neterward mengalir ke pusaran air dari semua sisi, membentuk pusaran air besar dengan luas 10 ribu Li. Dilihat dari langit, itu tampak seperti lubang hitam besar yang menelan seluruh sungai Neterward. Sungai Neterward yang gelap menyapu sisa-sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pusaran air, yang merupakan pemandangan spektakuler dan mengejutkan. Dari pusaran air, kekuatan menakjubkan dari roh primordial yang memutar dan melahap dilepaskan. Bahkan dengan roh primordial Sufang yang kuat, dia merasa bukaan ilahi miliknya terguncang, dan roh primordialnya akan keluar dan ditelan oleh pusaran air. Kecuali Diksuan dan Huang Lingyao, yang lainnya gemetar, dan wajah mereka pucat, terutama Tuan Ketiga. Jika Diksuan tidak melepaskan kekuatan roh primordialnya, roh primordialnya akan terkoyak oleh kekuatan pusaran air dalam sekejap. Sufang mengangkat alisnya dan bertanya pada Gouli, apakah kita harus memasuki pantai tenggelam jiwa langsung dari pusaran air ini? Gouli menganggup dan berkata, itu satu-satunya cara. Aku bisa menggunakan siklus hidup dan mati untuk melewati pusaran air ini tanpa terpengaruh. Jika Tuanku dan yang lainnya tidak memiliki harta karun sihir roh primordial yang kuat, aku khawatir. Kamu akan menderita kesakitan, dan dalam kasus terburuk, bukaan ilahimu akan hancur dan kamu akan mati. Ekspresi semua orang menjadi suram. Diksuan bertanya dengan suara yang dalam, Hakim Ming, dengan kekuatan tetua agung Yuan Li, menurut Anda seberapa besar kemungkinan dia bisa dengan aman melewati pusaran air dan mencapai pantai tenggelam jiwa? Gouli menjawab, Tuanku tak terduga. Tidak sulit baginya untuk melewatinya sendirian. Selain itu, kekuatan roh primordialnya sangat kuat. Dia seharusnya bisa melepaskan kekuatan roh primordialnya untuk melindungi orang lain. Sufang menganggup dan berkata, saya bisa membawa dua orang bersamaku. Diksuan dan yang lainnya memandang Sufang dengan tidak percaya. Huang Ling Yao dan Gouli telah melihat roh primordial Sufang yang kuat di platform reinkarnasi. Mereka tidak merasa aneh bahwa dia bisa menahan serangan roh primordial Master Tian Lun. Huang Ling Yao berkata, saya adalah penerus ras ilahi dunia bawahin. Kekuatan pusaran air bukanlah ancaman bagi saya, tetapi saya hanya dapat membawa paling banyak satu orang. Diksuan berkata, seperti penatua agung Yuan Li, saya dapat melindungi dua orang untuk melewati pusaran air. Yang lainnya tidak memiliki roh primordial yang kuat dari Sufang dan yang lainnya. Mo Tiamong, tiga raja ilahi, dan tiga raja ilahi semuanya sangat kuat. Dewa Raja, tiga pemurni harta karun, dan Cubing Yan semuanya memasang ekspresi tak berdaya di wajah mereka sementara wajah Kimian dipenuhi dengan kebencian. Yilai agak aneh, dia masih terlihat murung, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Cahaya ilahi Sufang menyapu semua orang dan berkata, saya akan membawa Tuan Mo, Cubing Yan, dan tiga raja ilahi untuk memasuki pantai tenggelam jiwa di bawah perlindungan Tuan Diksuan dan Tuan Sekte Suan Ming. Wajah Kimian tiba-tiba menjadi sangat jelek. Menurut pengaturan Sufang, itu sama dengan meninggalkan dia dan Yilai secara langsung. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kiel 11. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia tidak bisa memaksa mereka melewati pusaran air, bukan. Apa yang bisa dia lakukan jika keahliannya tidak sebaik mereka? Yilai mencibir namun tidak berkata apa-apa. Penatua Agung Yuan Li akan melindungi Tuan Mo. Diksuan mengerutkan kening dan segera mengangguk, tampaknya Penatua Agung Yuan Li sangat percaya diri dengan roh primordialnya. Baiklah, kami akan mengikuti pengaturan Penatua Agung Yuan Li. Lalu dia berkata kepada Yilai dan Kim Yan, kalian berdua tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah saya memasuki pantai tenggelam jiwa, kita akan melihat apakah kita dapat menemukan cara untuk kembali. Tuan Mo, Cubing Yan, ayo pergi. Su Fang mengaktifkan kekuatan ilahi roh primordial dan menyelimuti Mo Tianong dan Cubing Yan, membentuk lapisan kekuatan pelindung roh primordial. Lalu dia terbang menuju pusaran air di atas sungai. Kemudian Huang Lingyao memimpin tiga raja ilahi. Master Mo dan Diksuan memimpin dua master penempaan artefak lainnya. Dengan menggunakan kekuatan suci roh primordial, mereka langsung menuju pusaran air. Begitu Su Fang mendekati pusaran air, dia segera merasakan kekuatan melahap roh primordial yang ilusi dan menakutkan menyapu seperti badai. Ia ingin mengeluarkan roh primordialnya dan membuatnya jatuh ke dalam siklus reinkarnasi selamanya. Mo Tianong dan Cubing Yan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mereka merasa bahwa bukaan ilahi mereka akan hancur dan roh primordial mereka akan tersedot keluar dari bukaan ilahi mereka. Roh primordial kedua, gabungkan. Roh primordial Su Fang dan roh primordial kedua dengan cepat menyatu, meletus dengan kekuatan roh primordial yang mengejutkan yang menghalangi kekuatan melahap roh primordial yang menyapu. Saat itulah Mo Tianong dan Cubing Yan merasa sedikit lebih baik. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan roh primordial Su Fang yang melampaui kekuatan Dewa Guru. Huang Lingyao langsung melepaskan harta ajaib yang tampak seperti bulan sabit. Itu adalah tanduk kaisar tertinggi Mingyue yang diperolehnya dari harta karun Raja Pelangi Emas. Itu mengeluarkan cahaya bulan dingin yang dipenuhi aura kematian. Ia memiliki kekuatan pertahanan roh primordial yang kuat yang melindungi dirinya dan tiga Raja Ilahi. Raja Ilahi mengikuti dari belakang Su Fang dan memasuki pusaran air. Dixuan juga memiliki harta sihir tipe roh primordial yang luar biasa. Itu adalah harta ajaib yang tampak seperti sepotong batu giyok. Itu mengeluarkan cahaya kristal yang hangat dan lembut. Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan daripada tanduk kaisar tertinggi Mingyue milik Huang Lingyao. Selain itu, kekuatan roh primordial Dixuan sendiri juga sangat menakutkan. Dia tampak sangat tenang saat memimpin dua master penempaan artefak lainnya. Segera, Su Fang, Dixuan, dan yang lainnya menghilang ke dalam pusaran air. Yuan Li, beraninya kamu mempermalukanku, Kim Yan. Aku bersumpah akan mencabik-cabikmu. Melihat pusaran air besar, Kim Yan tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan giginya. Ilahi berkata dengan dingin, Kim Yan, apakah kamu benar-benar ingin membunuh Yuan Li? Tentu saja, Kim Yan mendengus. Kita bahkan tidak bisa melewati pusaran air. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Ilahi entah kenapa mendengus dan berkata, Aku punya caraku sendiri untuk melewati pusaran air dan membunuh Yuan Li. Kim Yan terkejut. Kamu punya cara untuk memasuki Seoul Sin King Beach. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya sekarang? Anda tidak ingin dipermalukan oleh Yuan Li. Saat ini, sebuah suara datang entah dari mana. Cara Ilahi sangat sederhana. Aku akan membantumu melewati pusaran air, memasuki pantai tenggelam jiwa, dan membunuh goblin besar, Yuan Li. Tidak jauh di depan, cahaya Iblis menyala. Dua sosok dengan cepat memadat dan berubah menjadi dua kultifator. Mereka bukanlah kultifator manusia, tetapi Iblis dalam wujud manusia. Kamu adalah orang suci Iblis. Cahaya Ilahi Kim Yan berubah seketika. Kekuatan Ilahi melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk pertahanan. Dong Xia Moseng Iblis lainnya adalah putra sulung Dong Xia Moseng, Pangeran Dongsa. Tanpa diduga, Dong Xia Moseng telah membunuh jalannya ke sungai Styx dan bahkan membawa Pangeran Dongsa bersamanya. Kim Yan memandang Yilahi yang tenang dan tenang. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berteriak dengan marah, Yilahi, kamu berkolusi dengan ras Iblis. Yilahi berkata dengan dingin, Klan Wushang Yiku telah berurusan dengan ras Iblis sejak zaman kuno. Apa yang aneh jika kita berkolusi dengan ras Iblis sekarang? Pangeran Dongsa terkekeh, ayah membantumu membunuh goblin besar Yuan Li itu. Bukan, itu pasti Su Fang. Kamu seharusnya bahagia. Yuan Li adalah Su Fang. Itu tidak mungkin. Kim Yan terkejut dan kaget. Pada saat ini, mata Pangeran Dongsa memancarkan seberkas cahaya Iblis dan kekuatan suci. Itu dengan cepat berubah menjadi sidik jari dan membombardir pertahanan Kim Yan. Kekuatan Pangeran Dongsa melampaui kekuatan Dewa Penguasa. Di bawah serangannya, pertahanan Kim Yan menjadi rapuh seperti selembar kertas dan hancur berkeping-keping. Pangeran Dongsa tiba-tiba membuka mulutnya dan memperlihatkan tarinya yang ganas. Semburan kekuatan suci meletus dan menyelimuti Kim Yan. Kim Yan hanya bertahan selama belasan napas sebelum ia ditelan ke dalam perut Pangeran Dongsa. Sampai jumpa. Tubuh Pangeran Dongsa menggeliat. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi Kim Yan. 2.444 Ternyata Pangeran Dongsa diubah oleh Su Fang menggunakan teknik perubah bentuk Iblis di padang rumput tak bernyawa. Ras Iblis diejek dengan kejam, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Saat itu, Pangeran Dongsa sudah curiga. Ketika Ras Iblis menangkap Master Domain Wu Zen, teknik perubah bentuk Iblis miliknya diambil oleh Ras Iblis untuk diteliti. Setelah Pangeran Dongsa kembali, dia mencoba untuk mendapatkan teknik pengubahan bentuk Iblis. Pangeran Dongsa ini juga seorang jenius dari Ras Iblis. Dia benar-benar menggabungkan teknik pergeseran bentuk Iblis dengan teknik terlarang Ras Iblis dalam menggabungkan kultifator manusia. Setelah beberapa kali berkultifasi dan menggunakan teknik pengubahan bentuk Iblis, dia tidak hanya dapat melahap para penggarap dan mengambil alih tubuh mereka, bahkan auranya pun akan berubah. KIL 11 Dongsa Moseng mengukur, Kim Yan, dan mengangguk. Teknik ini sungguh luar biasa. Dapat dengan mudah mengubah tubuh dan aura seseorang. Pantas saja Su Fang menggunakan teknik perubah bentuk Iblis. Dengan tubuh goblin besar, dia bahkan bisa menipu yang mulia penguasa. Yilai berkata dengan nada mengjilat, Putra Mahkota telah menguasai teknik yang begitu kuat. Kali ini, Su Fang tidak akan bisa melarikan diri. Dongsa Moseng berkata dengan anggun, jika kita benar-benar dapat membunuh Su Fang dan mendapatkan cermin suci asal, Yilai, kamu dan klan Yimu akan memberikan kontribusi besar pada Ras Iblis. Manfaat yang dijanjikan Ras Iblis kepada klan Yimu akan digandakan. Yilai membungkuk dan berkata, Terima kasih, Raja Iblis Suci. Dongsa Moseng berkata, Yilai, orang suci ini untuk sementara akan bersembunyi di alat Iblis. Bawalah alat Iblis itu bersamamu, dan orang suci ini akan membantumu melewati pusaran air dan memasuki pantai tenggelam jiwa. Ingat, jangan bertindak gegabu jika Anda belum memiliki keyakinan penuh. Yilai berkata, Lord Demon Sein, kenapa kamu tidak langsung saja menuju ke Seoul Sinking Beach dan menekan Su Fang? Kenapa kamu harus melalui begitu banyak masalah? Apakah menurutmu Su Fang bisa ditekan dengan mudah? Bahkan orang suci ini, jika saya tidak berhasil dalam serangan diam-diam, akan sulit bagi saya untuk mendapatkan keuntungan apapun atas Su Fang. Kata-kata Dongsa Moseng sangat mengejutkan Yilai. Su Fang hanya berada di tahap integrasi Dao, tapi dia begitu kuat sehingga dia memenuhi syarat untuk bertarung melawan yang mulia. Bertarung. Huff, jika aku memberinya kesempatan untuk mengaktifkan senjata ajaibnya, dan dia memiliki kaisar master di sampingnya, jika aku tidak melancarkan serangan diam-diam, bahkan orang suci ini mungkin akan dibunuh olehnya. Dongsa Moseng mendengus, ketakutan terlihat di matanya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Yilai langsung berubah. Mata pangeran Dongsa juga dipenuhi kesungguhan dan ketakutan. Ketika saya berada di aliansi penentang Dao, saya mendengar bahwa Raja Jahat Tian Du dibunuh oleh Su Fang. Saya hanya berhasil bertahan hidup dengan menggunakan kitab suci pembalikan kehidupan reinkarnasi, tetapi vitalitas saya sangat rusak dan saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Seorang dewa jahat, itu sebabnya aku bergegas ke dunia bawah kesembilan untuk memberitahu Bapak Suci. Wajah Yilai, yang awalnya penuh kebencian, menjadi pucat saat ini. Memikirkan penghinaan yang dia rasakan terhadap Su Fang, yang menyamar sebagai Yuan Li, di sepanjang jalan, dia bergidik ketakutan. Dong Xia Moseng mengeluarkan bola iblis hitam dari telapak tangannya, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi keadaan ilusi. Dia berubah menjadi awan-awan iblis dan menghilang ke dalam bola iblis. Yilai menyerap bola iblis ke dalam tubuhnya, lalu merasuki tubuh pangeran Dong Xia, Kim Yan, dan terbang menuju pusaran air. Ledakan. Su Fang menahan dampak dan belenggu roh vital di dalam pusaran air, dan bersama dengan Chu Bing Yan dan Mo Tiangong, mereka tersapu ke dalam air yang dingin dan tenang oleh aliran sungai Neterworld. Tekanan vital spirit segera menghilang, dan sungai Neterworld di sekitarnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Su Fang, Chu Bing Yan, dan Mo Tiangong. Setelah tersapu air sungai agak jauh, mereka segera bergegas keluar dari air. Mereka bertiga memantapkan diri di udara dan melihat ke belakang, dan segera mengalami keterkejutan yang hebat. Mereka memasuki bidang ruang waktu lain dari pusaran air, dan pusaran air itu adalah jalur yang menghubungkan kedua bidang tersebut. Mereka melihat air sungai Neterworld yang mengalir jatuh dari langit seperti Bima Sakti, dan itu adalah pemandangan yang spektakuler. Air sungai mengalir deras ke dalam pesawat, membentuk lautan luas. Suara keras yang mengejutkan bergema di dalam pesawat, terus-menerus menyerang roh vital, dan ingin membuat orang terjerumus ke dalam siklus reinkarnasi. Bagaimana pantai Tenggelam Jiwa ini, seharusnya disebut Laut Tenggelam Jiwa. Melihat keajaiban alam langit dan bumi, Su Fang pun kaget. Dixuan, Huang Lingyao, dan pemurni harta karun yang mereka lindungi, serta Hakim Dunia Bawah Gouli, semuanya berhasil memasuki pantai Tenggelam Jiwa dari pusaran air. Saat mereka keluar dari air, mereka pun kaget melihat pemandangan ini. Ketika mereka melewati pusaran air, bukaan ilahi mereka diserang, dan roh vital mereka rusak parah. Bukan hanya tiga penerus Motiamong, bahkan wajah Dixuan pun agak pucat. Ketika mereka melihat Su Fang, Motiamong, dan Chu Bingyan semuanya selamat dan sehat, mereka langsung terkejut, dan kagum dengan kekuatan roh vital Su Fang. Gouli tiba-tiba berteriak, pasir neter. Cepat lihat, itu netersen. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebat, dan memperhatikannya dengan cermat. Ia melihat di sungai yang jatuh dari langit, sesekali ada benda seukuran butiran beras, seperti kerikil hitam, beterbangan keluar dari air. Kerikil ini bersinar dengan suan guang hitam dingin, dan ukurannya sebesar butiran beras, namun sebenarnya memancarkan kekuatan mengerikan yang dapat membuat jiwa jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Sebelumnya, Gouli telah memperkenalkan asal-muasal netersen. Itu adalah jiwa neter yang jatuh ke sungai neter. Ketika sungai neter melewati dua bidang ruang waktu, ia terdistorsi oleh bidang ruang waktu, dan kekuatan mengerikan dari roh vital memadat. Netersen, benar, itu netersen. Motiamong berseru dengan keras, tampak sangat bersemangat. 3. Dewa Ilahi terkejut dan gembira, dan hendak bergegas mengambil pasir neter. Gouli buru-buru menghentikannya, Tuhan, harap tunggu. 3. Tuhan Ilahi bertanya dengan heran, ada apa? Gouli menjelaskan, pasir neter jelas bukan sesuatu yang bisa dikumpulkan dengan mudah. Ini sangat berbahaya. Tanpa menunggu dia menyelesaikan kata-katanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dari Soul Sinking Beach di bawah, bayangan hitam muncul. Yang lebih kecil panjangnya hanya satu kaki, dan tampak seperti ikan hitam aneh dengan gigi tajam. Yang lebih besar panjangnya ratusan kaki, dan tampak seperti naga banjir. Mereka memancarkan aura pembunuh, dan wajah mereka garang. Ada tanduk tajam seperti pisau di kepala mereka. Monster neter ini bergegas keluar dari air, melawan arus, dan kemudian bergegas ke netersen yang baru kental, dengan gila-gilaan menyambar dan membunuh. Monster neter yang mirip ikan hitam tidak kuat, tetapi jumlahnya banyak, dan mereka telah bergabung dengan sungai neter. Jika seseorang tidak memperjuangkan netersen, akan sangat sulit untuk merasakan keberadaan mereka. Neter monster yang mirip naga banjir bahkan lebih menakutkan. Di sungai neter, masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari dewa-dewa. Ada lebih dari selusin, dan tidak diketahui berapa banyak yang tersembunyi di Soul Sinking Beach. Kemudian, semua orang menyadari bahwa begitu pasir neter jatuh ke pantai tenggelam jiwa, pasir itu akan langsung menghilang tanpa bekas, seolah-olah telah meleleh. Bahkan monster neter tidak dapat menangkapnya. Diksuan tertawa getir, sepertinya tidak mudah mengumpulkan netersen. Motiamong mengerutkan kening dan berkata, mari kita tidak membicarakan monster neter itu dulu. Bukankah jumlah netersen terlalu sedikit? Setelah mengamati beberapa saat, mereka menyadari bahwa lebih dari selusin butir pasir neter akan dipisahkan dari aliran sungai neter setiap dua jam, dan monster neter akan berjuang untuk melahapnya. Sejumlah kecil dari mereka akan jatuh ke Soul Sinking Beach dan menghilang tanpa jejak. Menurut perkiraan Motiamong, setiap harta ajaib harus diisi dengan setidaknya seratus butir pasir neter agar harta ajaib memiliki kemampuan untuk menahan dao devian dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Jika itu adalah harta sihir yang hebat, maka dibutuhkan lebih banyak lagi netersen. Namun, netersen sangat sedikit setiap saat, dan mereka harus menghadapi begitu banyak monster neter. Jadi, kapan mereka bisa mengumpulkan netersen dalam jumlah yang cukup? Kami hanya bisa mengumpulkannya secara perlahan. Tidak ada cara lain. Dixuan juga sangat tidak berdaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menemukan netersen dengan susah payah, akan sangat merepotkan untuk mendapatkannya. Su Fang juga sangat kecewa. Netersen adalah benda spiritual yang mengandung esensi yin ekstrim. Dia bersiap mendapatkan beberapa untuk menyempurnakan harta sihirnya, terutama pagoda enam jalan Suan Huang. Jika dia menggabungkannya dengan netersen, kekuatannya pasti akan meningkat cukup banyak. Namun, jumlah yang dibutuhkan pasti mengejutkan. Su Fang menjadi agak cemas. Jika mereka menghabiskan terlalu banyak waktu mengumpulkan netersen, itu akan berbahaya bagi kakeknya yang berakhir di tangan penguasa roda langit. Mereka meninggalkan permukaan Sol Sinking Beach dan tiba di pantai. Pantai Sol Sinking Beach ditutupi terumbu hitam. Semuanya terkondensasi dari aura dunia bawah. Mereka sedingin es dan dipenuhi aura kematian. Bahkan Overgots tidak akan mampu menanggungnya jika mereka tinggal di sini untuk jangkau waktu yang lama. Mereka akan dipaksa untuk mengedarkan energinya untuk mempertahankan diri setiap saat. Setiap orang menciptakan formasi di terumbu untuk mengisolasi aura dingin dunia bawah. Mereka memperlakukannya sebagai tempat peristirahatan sementara. Selanjutnya, mereka berdiskusi secara bergiliran mengumpulkan netersen. Tanpa diduga, Kim Yan dan Yilai menerobos permukaan Sol Sinking Beach dan terbang ke arah mereka. Semua orang sangat terkejut. Diksuan bertanya, bagaimana kalian berdua bisa melewati pusaran air dengan aman? Yilai berkata dengan acu tak acu, bagaimanapun, kami berdua berasal dari klan dewa kuno. Bagaimana mungkin kami tidak memiliki harta sihir tipe jiwa primordial yang kuat? Meskipun bukaan ilahi kami sedikit rusak saat kami melewati pusaran air, tidaklah sulit untuk melewati pusaran air tersebut. Diksuan dan yang lainnya tidak lagi ragu. Kemampuan penginderaan Su Fang yang sempurna menyapu Kim Yan dan Yilai, dan bola keraguan segera melonjak di dalam hatinya. Kim Yan tampaknya tidak memiliki kelainan apapun. Namun, Su Fang memiliki tubuh fisik yang sempurna dan kemampuan penginderaan yang luar biasa. Terlebih lagi, dia telah menguasai teknik penyusutan kehidupan. Dia sangat peka terhadap aura takdir. Ketika Su Fang melihat Kim Yan untuk pertama kalinya, dia langsung merasakan ada yang tidak beres dengan dirinya. Tindakan Kim Yan dan Yilai memang mencurigakan. Teknik penyusutan kehidupan. Su Fang segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura takdir Kim Yan. Berdengung, berdengung, berdengung. Aura takdir yang familiar menyebabkan dao takdir di benak Su Fang berkelebat dengan cepat. Akhirnya, itu terkondensasi menjadi sosok di benaknya. Itu bukan Kim Yan, itu adalah ahli iblis yang sangat dikenal Su Fang. Itu adalah Pangeran Dongsa. Kim Yan sebenarnya dirasuki oleh Pangeran Dongsa. Terlebih lagi, teknik kerasukan yang dia gunakan sangat mirip dengan teknik transformasi iblis. Sungguh Pangeran Dongsa yang baik. Jika aku tidak memiliki kemampuan untuk merasakan takdir, aku pasti sudah dirasuki oleh Pangeran Dongsa. Dibunuh olehnya. 2.445 Kim Yan telah dirasuki oleh Pangeran Dongsa. Hati Su Fang sedang kacau, tapi wajahnya tetap tenang. Karena Kim Yan bermasalah, yilai jelas tidak sesederhana itu. Su Fang terus menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan yilai. Tidak ada yang aneh dengan Fate Aura Yilai. Namun, Su Fang bisa merasakan aura takdir yang sangat halus dari tubuh yilai. Apalagi itu sangat familiar. Dong Xia Moseng Dong Xia Moseng sebenarnya bersembunyi di tubuh yilai. Karena artefaknya terisolasi, aku tidak bisa merasakan takdirkinya, tapi takdirkinya tidak mungkin salah. Dong Xia Moseng dan Pangeran Dongsa, kali ini aku akan membuatmu mencari Wol tapi pulang tanpa dicukur. Hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas. Su Fang sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Dong Xia Moseng karena dia mampu membunuh penguasa jahat Yandu. Tetapi yang terbaik adalah tidak mengungkapkan identitasku, dan aku harus melindungi Mo Tiangong, kalau-kalau Dong Xia Moseng putus asa. Su Fang mulai memikirkan tindakan balasan. Berikutnya, Diksuan mengatur agar semua orang bergiliran mengumpulkan pasir nether. Hanya ada sejumlah nether sen yang muncul setiap saat. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang pergi, itu hanya akan membuang-buang energi mereka. Dengan kekuatan semua orang, kecuali Mo Tiangong dan ketiga muridnya, mereka tidak takut menghadapi monster nether sendirian. Satu-satunya masalah adalah hal itu akan memakan banyak waktu. Diksuan adalah orang pertama yang pergi. Setelah sebulan, dia kembali dengan ribuan nether sen di tangannya. Mo Tiangong menemukan bahwa saat pasir nether meninggalkan kawasan pantai tenggelam jiwa, kekuatan reinkarnasi yang dikandungnya dengan cepat menghilang. Dia dan tiga pemurni artefak lainnya buru-buru memasuki barisan, mengeluarkan kuali, dan menggunakan segel tangan khusus untuk memperbaikinya. Hanya dengan begitu mereka dapat membawanya keluar dari sembilan dunia bawah dan mengintegrasikannya ke dalam artefak para penggarap, menjadi senjata hebat untuk membunuh para penentang. Selanjutnya, semua orang pergi mengumpulkan nether sen satu per satu. Bahkan Yilai, Kimian, dan Huang Lingyao maju satu demi satu. Karena sungai nether yang jatuh dari langit mengandung dampak mengerikan dari roh primordial, mustahil untuk menggunakan kekuatan dewa dunia di area yang luas. Itu hanya bisa dikumpulkan di dekat sungai nether. Selain itu, ada juga monster netherward di Seoul Sinking Beach. Meski tidak mengancam nyawa, hal ini tetap menjadi tantangan bagi semua orang. Berdasarkan jumlah nether sen yang dikumpulkan dan jumlah nether sen, seseorang dapat menentukan kekuatannya. Di antara mereka, Kimian adalah yang paling lemah. Faktanya, dia saat ini dirasuki oleh Pangeran Dongsa, dan kekuatan aslinya hanya sedikit lebih rendah daripada Dixuan. Lalu ada Chu Bingian, dibandingkan dengan Dixuan dan Huang Lingyao, dia jelas jauh lebih lemah. Akhirnya giliran Su Fang. Dia datang ke Seoul Sinking Beach dan berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Suara mendesing. Suara mendesing. Semakin banyak pasir nether yang beterbangan dari air sungai nether yang mengalir ke bawah. Ikan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan monster netherward yang mirip naga ditembakkan dari Seoul Sinking Beach. Sungai nether yang mengalir ke bawah sangat luas, meliputi area seluas puluhan ribu mil. Monster netherward yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam gelombang hitam dan tiba-tiba keluar dari air. Adegan itu sangat mengejutkan. Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba meledak menjadi api iblis yang mengerikan dan dengan cepat berubah menjadi awan api, menutupi air sejauh puluhan ribu mil. Api iblis yang mengerikan menghalangi pandangan orang-orang di pantai dan membakar monster netherward yang bergegas menuju pasir nether. Seluruh Seoul Sinking Beach mendidih. Kimian, yang dirasuki oleh Pangeran Dongsa, berkata dengan heran, apa yang dia lakukan. Yi Xin mendengus dan berkata, dia membuat keributan besar, tapi dia hanya mengumpulkan selusin butir netersen. Dia akan kehabisan energi sebelum dia bisa mengumpulkan lebih banyak netersen. Dia hanya bermain ke galeri. Kimian mengirimkan pesan telepati, mungkin bukan itu masalahnya. Su Fang tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak berarti. Anda harus berhati-hati. Pangeran Dongsa memang seorang jenius yang tiada taranya dari ras iblis. Dia langsung menebak bahwa Su Fang punya niat lain. Tapi dia tidak bisa menebak maksud sebenarnya Su Fang. Su Fang sengaja membuat keributan besar untuk menipu orang lain. Dia menggunakan api iblis sebagai penutup dan melepaskan Doppelganger Shrout untuk segera memasuki pantai Sol Sinking. Tujuannya adalah agar kembaran Shrout memulihkan kekuatannya. Musuh yang akan dia hadapi adalah Dimensein yang sangat kuat. Kekuatannya jelas lebih tinggi dari Raja Jahat Tiandu. Dan kartu truf Su Fang untuk menghadapi Dongshamoseng, selain cermin suci asal, adalah kembaran Shrout. Masih ada pertempuran sengit yang menunggu Su Fang di roda surga Wiinyang. Oleh karena itu, Su Fang tidak akan menggunakan cermin suci asal dengan mudah. Dia hanya bisa mengandalkan Doppelganger Shrout. Banyak monster nether di Sol Sinking Beach. Su Fang tidak dapat menemukan Batu Embryo Sembilan Nether. Dia hanya bisa membiarkan Doppelganger Shrout melahap monster nether untuk memulihkan kekuatannya. Mengenai seberapa besar kekuatan yang bisa dipulihkan oleh kembaran Shrout, Su Fang tidak terlalu percaya diri. Selain itu, dia membiarkan Doppelganger Shrout bersembunyi di Sol Sinking Beach. Saat dia benar-benar menghadapi Dongshamoseng, dia mungkin bisa menggunakannya sebagai serangan mendadak. Kill 11 Saat api iblis menghilang. Monster nether yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh Su Fang. Di tangan Su Fang, ada lebih dari selusin nether sen. Kembaran Shrout juga diam-diam memasuki pantai Sol Sinking. Kembali ke pantai, Su Fang menyerahkan pasir nether kepada Mo Tiamong dan kemudian memasuki formasi di karang. Duduk bersila, Su Fang mengirimkan roh primordialnya ke Diksuan. Diksuan. Diksuan dengan cepat menjawab, Tetua Agung Yuan Li, ada apa? Hati-hati dan lindungi Tuan Mo dan ketiga penerusnya. Kamu juga harus berhati-hati. Mengapa demikian? Mungkinkah ada yang salah dengan Kimian dan Yilai? Diksuan juga orang yang kuat. Melihat Su Fang begitu berhati-hati, dia langsung teringat pada Kimian dan Yilai yang datang ke pantai tenggelam jiwa nanti. Tindakan mereka memang mencurigakan. Setelah Su Fang mengingatkan, Diksuan langsung pergi ke karang tempat Mo Tiamong dan tiga master penempa artefak berada dan duduk dalam formasi. Bahkan jika Dong Xia Moseng menyerang secara pribadi, mustahil membunuh Mo Tiamong dalam satu gerakan dan memberi Su Fang cukup waktu untuk bersiap. Waktu berlalu, dan segera, seratus tahun telah berlalu. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa monster Neter di pantai tenggelam jiwa semakin sedikit. Kemudian, setiap kali Neter Sen muncul, mereka tidak dapat lagi melihat monster ikan hitam dan naga banjir yang seperti air pasang. Dengan cara ini, mengumpulkan Neter Sen menjadi lebih mudah, yang membuat semua orang terkejut dan bahagia. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa alasan semua ini adalah kembaran Shroud yang diam-diam ditempatkan Su Fang di pantai tenggelam jiwa. Shroud adalah penguasa tertinggi dari sepuluh dunia bawah. Ketika Doppelganger Shroud melepaskan sedikit auranya, para monster Neter itu ketakutan setengah mati dan dibantai oleh Doppelganger Shroud. Setelah dibersihkan oleh Doppelganger Shroud di Seoul Sinking Beach, sebagian besar monster Neter dimakan. Setelah akumulasi seratus tahun, jumlah Neter Sen yang dikumpulkan cukup besar. Namun, hal itu masih jauh dari tujuan perjalanan kali ini. Huang Lingyao mengkhawatirkan keselamatan jiwa adiknya, jadi dia mulai menjadi cemas dan terus mendesak Su Fang. Pada hari ini, kembaran Shroud tiba-tiba mengirimkan sebuah pemikiran, tetapi karena dia tidak memiliki kesadaran diri, pikirannya menjadi kabur dan tidak jelas. Su Fang tidak mengerti apa maksudnya. Su Fang memproyeksikan kekuatan Yuan Spiritnya dan segera menemukan kembaran Shroud di kedalaman pantai tenggelam jiwa. Dia memisahkan segumpal Yuan Spirit miliknya dan menggabungkannya dengan Doppelganger Shroud. Dia segera menemukan bahwa setelah seratus tahun melahap monster nether, Doppelganger Shroud telah pulih dengan pesat. Paling tidak, dia memiliki kekuatan Master Kaisar Rilem biasa. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan kondisi puncaknya. Tampaknya dia harus menemukan batu embryo 9 nether agar Doppelganger Shroud mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya. Melahap monster nether hanya bisa membuatnya tetap hidup. Dengan bantuan mata kembaran Shroud, Su Fang melihat pemandangan yang mengejutkan, sebenarnya ada dunia lain di kedalaman pantai tenggelam jiwa. Di dasar Seoul Sinking Beach, ada penghalang yang terbentuk secara alami. Penghalang ini sangat kuat, dan sama-sama orang bisa melihat dunia lain di dalamnya. Ayo masuk dan lihat. Su Fang menyampaikan pemikirannya kepada kembaran Shroud. Kembaran Shroud terbang menuju penghalang alami dan langsung bergabung ke dalamnya. Penghalang yang sangat kuat sepertinya tidak berdaya melawannya. Di dalam penghalang ada ruang waktu yang independen. Hal ini disebabkan oleh kompresi terus-menerus dari kekuatan yin dunia bawah di dasar pantai tenggelam jiwa, menyebabkan ruang terdistorsi. Ruang ini tidak besar, hanya berukuran kurang lebih seribu kilometer, namun dipenuhi dengan kekuatan Yuan Spirit menakjubkan yang bahkan dapat memengaruhi para Master Kaisar Realm. Kembaran Shroud tampaknya tidak memiliki kelainan apapun. Begitu dia memasuki ruang angkasa, dia segera menjadi bersemangat dan, tanpa menunggu Su Fang memberinya perintah, dia terbang menuju pegunungan gelap yang ukurannya lebih dari selusin kilometer. Tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi dan menyatu dengan pegunungan. Ini adalah hal menakjubkan tentang penguasa tertinggi dunia bawah. Kembaran Shroud dapat mengendalikan semua materi, energi, dan bahkan monster nether yang terkondensasi dari kekuatan yin dunia bawah. Kesadaran Yuan Spirit Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa pegunungan ini sebenarnya mengandung jenis energi yang sama dengan nether sen, melepaskan kekuatan Yuan Spirit yang sangat menakutkan dan semacam kekuatan reinkarnasi ilusi. Dia menganalisis bahwa pasir nether yang menghilang dari pantai tenggelam jiwa tidak benar-benar menghilang, tetapi telah diserap ke dalam ruang ini dan terakumulasi selama bertahun-tahun, membentuk pegunungan ini bersama dengan kotoran lainnya. Kemudian, saat kembaran Shroud masuk jauh ke dalam pegunungan, dampak dan tekanan Yuan Spirit yang menakjubkan merembes ke dalam bukaan ilahi Shroud. Kembaran Shroud tidak merasakan apapun, namun kesadaran Yuan Spirit Su Fang hancur karena dampaknya. Di terumbu karang di tepi pantai Sol Sinking, wajah Su Fang menjadi pucat, tetapi segera kembali normal. Kehilangan sedikit kesadaran Yuan Spiritnya telah menyebabkan Yuan Spirit Su Fang menderita beberapa kerusakan, tapi itu sangat kecil dan hampir dapat diabaikan. Netersennya banyak sekali. Kalau saya bisa dapat semuanya, itu sudah cukup. Dan ruang itu adalah tempat yang bagus untuk membunuh Pangeran Dongsa dan Dong Xia Moseng. Setelah berpikir sejenak, mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang kejam. Dong Xia Moseng dan Pangeran Dongsa cepat atau lambat akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Daripada melakukan itu, lebih baik mengambil inisiatif dan memancing mereka ke dasar Sol Sinking Beach untuk membunuh mereka. 2446 Su Fang mulai berpikir tentang cara memikat Dong Xia Moseng atau Pangeran Dongsa ke ruang bawah tanah pantai tenggelam jiwa. Chu Bingyan kembali dari atas Sol Sinking Beach dan mengumpulkan netersen dalam jumlah besar. Setelah dia menyerahkan pasir netersen kepada Motiyangong, Chu Bingyan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Diksuan dan Su Fang. Tuan Diksuan, Tetua Agung Yuan Li. Diksuan dan Su Fang terbang keluar dari formasi di terumbu masing-masing. Chu Bingyan, ada apa? Chu Bingyan berkata, saya sedang berpikir untuk mencari pertemuan kebetulan di pantai tenggelam jiwa, jadi saya melapor kepada Anda berdua. Jadi, Chu Bingyan berkultivasi di Grand Dao of Ice, dan itu adalah teknik APS yang sangat unik. Dia perlu mencari air roh dengan yin yang ekstrim dan dingin yang ekstrim untuk membersihkan tubuhnya. Pada saat yang sama, air roh seperti itu sangat berguna untuk melemahkan idola Dao Dharma surgawi dan meningkatkan kekuatan kemampuan surgawinya. Inilah alasan utama mengapa Chu Bingyan mengambil risiko untuk memasuki neraka ke sembilan. Kian baru saja memperoleh warisan Buddha Siti Garba, namun hingga saat ini ia belum memperoleh apapun. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Air roh dengan yin yang ekstrim dan sangat dingin. Su Fang berpikir dalam hatinya. Dia mengingat neterspring yang dia peroleh dari pria parubaya botak dan Dao Devian muda ketika dia baru saja memasuki neraka ke sembilan. Lihatlah dan lihat apakah ini berguna untuk kultifasimu. Su Fang melambaikan tangannya dan menyapu seutaski iblis dari telapak tangannya, dan kemudian sebuah cincin penyimpanan terbang menuju Cubing Yan. Cubing Yan memasuki ring penyimpanan dengan kesadarannya, dan dia langsung terkejut. Ini neterspring yang legendaris. Terlebih lagi, jumlahnya sangat banyak. Terima kasih, Penatua Yuan Li. Su Fang bertanya, apakah neterspring sebanyak ini cukup? Cubing Yan tersenyum malu. Mata air neterspring ini pasti cukup untuk menumbuhkan idola Dao Dharma Surgawi. Namun, kualitasnya sedikit lebih rendah jika digunakan untuk membersihkan tubuh. Ini adalah kesempatan langka untuk memasuki dunia bawah ke sembilan. Jika saya tidak pergi ke kedalaman Pantai Tenggelam Jiwa untuk mencarinya, saya akan sangat enggan. Disuan mengangkat alisnya, saya tidak tahu mengapa makhluk neter itu tiba-tiba menghilang dari Pantai Tenggelam Jiwa, tetapi bagian dalam Pantai Tenggelam Jiwa masih sangat berbahaya. Anda memasuki Pantai Tenggelam Jiwa sendirian, bukan berbahaya. Su Fang tiba-tiba berkata, kalau begitu, yang mulia akan menemanimu. Dalam Prison Suppression Codex, Guru Cubing Yan telah melangkah maju dan mengorbankan dirinya untuk memberi Su Fang kesempatan melarikan diri. Perhatiannya, dia telah mempercayakan Cubing Yan kepada Su Fang. Su Fang selalu mengingat bantuan ini. Cubing Yan ingin mencari peluang. Jika Su Fang dapat membantu, dia tentu akan membantu. Selain itu, Su Fang khawatir tidak memiliki kesempatan untuk memikat Dong Xia Moseng dan pangeran Dong Sa ke dasar Pantai Sol Sin King. Jika dia menemani Cubing Yan ke kedalaman Pantai Sol Sin King, Dong Xia Moseng pasti tidak akan bisa duduk diam. Cubing Yan terkejut dan senang. Kemudian, dia ragu-ragu, bagaimana saya bisa membalas penatua Agung Yuan Li karena telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, Yang Mulia ini juga akan memasuki Pantai Tenggelam Jiwa untuk mencari harta karun yang mengandung esensi hin. Menemani Anda hanyalah masalah kenyamanan. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saat ini, Yilai terbang dari Karang, Penatua Agung Yuan Li dan Cubing Yan berencana memasuki Pantai Tenggelam Jiwa. Kebetulan saya juga akan mencari harta karun untuk menyempurnakan idola Dao Dharma surgawi saya. Mengapa kita tidak bepergian bersama? Dengan cara ini akan jauh lebih aman. Su Fang mencibir di dalam hatinya, seperti yang diharapkan, dia mengambil umpannya. Cubing Yan, kamu harus pulih dulu. Setelah sepuluh tahun, kamu akan memasuki Seoul Sinking Beach. Setelah mengatakan ini, Su Fang pergi dengan rasa malu dan kembali ke formasi di Karang. Saat dia duduk dengan menyilangkan kaki, Dixuan memancarkan roh primordialnya, Tetua Agung Yuan Li, Yilai menyarankan untuk memasuki Pantai Tenggelam Jiwa bersamamu. Menurutku dia sedang merencanakan sesuatu untuk melawanmu. Jangan khawatir, Yang Mulia ini sudah punya rencana. Su Fang menjawab, setelah Yang Mulia ini memasuki Pantai Tenggelam Jiwa, Anda dapat bergerak. Dixuan mendengus, saya ingin melihat apa yang direncanakan Kim Yan. Su Fang mengingatkan, Dixuan, jangan gegabuh. Jika Yang Mulia ini benar, Kim Yan telah dirasuki oleh Putra Sulung Dong Xia Moseng, Pangeran Dongsa. Iblis ini pernah berperang melawan di Yuan Diwastelen, dan kekuatannya melampaui Tuhan Allah. Pangeran Dongsa. Dixuan terkejut dan kaget, tetapi segera setelah itu, setelah mengakhiri percakapan dengan Dixuan, Su Fang mulai menetap dan memasuki kondisi kultivasi. Dia terus mengembangkan sembilan transformasi sembilan matahari dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Pada saat yang sama, ia terus memahami Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Advent dan mengintegrasikan Sarira Paramita Buddha yang diberikan Bodhisattva Siti Garba kepadanya. Dia sedang membuat persiapan terakhir untuk menjadi dewa-dewa. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Su Fang menghancurkan sepotong rune teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi di dalam formasi. Setelah menghancurkannya, ia melepaskan kekuatan takdir dan dengan cepat menutupi semua aura di ruang di dalam formasi. Kemudian, Su Fang melepaskan lebih dari 100 Big Goblin dari pagoda 6 Jalan Suanhuang, dipimpin oleh Lion Demon Siba. Ada 10 Goblin besar tingkat Lord, sementara sisanya telah mencapai tahap integrasi Dao tahap akhir. Setelah pelatihan bertahun-tahun dan persediaan sumber daya yang tiada habisnya, para Goblin besar ini telah sepenuhnya tunduk pada Su Fang. Oleh karena itu, Su Fang berani melepaskannya tanpa rasa khawatir untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Su Fang berkata, Siba, bawa Goblin besar ini dan tetap di sini. Bantu Dixuan membunuh Pangeran Dongsa, terutama lindungi Grandmaster Mo Tiamong. Tuhan Ilahi. Ya Tuhan. Meninggalkan banyak Big Goblin, Su Fang keluar dari formasi. Suara dingin dan malu Wang Lingyao terdengar, Yuan Li, kita sudah lama tertunda. Jika kita menunda lebih lama lagi, orang yang kita cintai akan berada dalam bahaya besar. Saya tidak berani terus membuang waktu di sini. Kapan kita akan pergi ke roda surgawi yinyang? Beri aku waktu yang tepat. Su Fang melambaikan tangannya dan mengeluarkan suan guang yang tersegel, menerbangkannya ke Huang Lingyao. Huang Lingyao bertanya dengan bingung, ini adalah. Su Fang menyampaikan pikirannya, ada setetes embun roh merah yang tersegel di dalamnya. Itu seharusnya cukup untuk jiwa adikmu. Saya akan menyelesaikan masalah kecil sekarang. Tidak akan lama lagi kita bisa pergi ke roda surgawi yinyang bersama-sama. Embun roh merah. Huang Lingyao terkejut dan senang. Dia segera menyedot suan guang ke dalam tubuhnya dan memeriksanya dengan cermat. Dia senang lagi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Su Fang tidak memperoleh apapun di lautan kepahitan. Dia bahkan mungkin mendapatkan kekayaan besar. Goblin besar Yuan Li ini sungguh luar biasa. Aku khawatir Su Fang pun tidak sebaik dia. Bagaimana Su Fang menaklukkannya, Huang Lingyao melihat sosok Su Fang dan merasa dia lebih misterius. Su Fang, Chu Bingyan, dan Yilai masing-masing mengerahkan pertahanan mereka dan memasuki pantai Tenggelam Jiwa dengan cepat terbang ke kedalaman. Sungai dunia bawah di pantai Tenggelam Jiwa bukanlah air asli, melainkan zat cair yang terkondensasi oleh kidunia bawah dan kekuatan samsara. Tidak hanya sangat dingin, tapi juga mengandung aura kematian. Ia memiliki kemampuan untuk membelenggu dan melahapki kehidupan dan darah, dan juga mengandung kekuatan untuk menindas roh vital. Itu adalah ancaman besar bagi makhluk hidup manapun. Semakin dalam mereka masuk ke Sol Sinking Beach, semakin mengejutkan aura kematian dan kedinginan. Ketiganya juga melambat, mereka harus mengedarkan Demon Key dan Divine Vitality untuk melawan belenggu di sekitar mereka. Untungnya, tidak ada monster dunia bawah di pantai Tenggelam Jiwa yang membuat segalanya lebih mudah bagi mereka. Dalam perjalanannya, Su Fang selalu waspada dan tidak berani gegabuh. Kali ini, mereka menghadapi Demon Sein dan bukan musuh biasa. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan kematian. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Sekitar 10 hari kemudian, dibawah bimbingan sadar Su Fang, mereka tiba di perbatasan di dasar pantai Tenggelam Jiwa. Eh, saya tidak menyangka akan ada dunia seperti itu di Sol Sinking Beach. Yilai berseru kaget. Mata Cubingian bersinar dengan cahaya yang sehat dan hangat. Pasti ada harta karun di dalam batas itu. Mungkin ada yin ekstrim dan air spiritual dingin ekstrim yang saya butuhkan. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, kami di sini untuk mencari harta karun. Karena kami telah menemukannya, tentu saja kami harus masuk dan melihatnya. Yilai, cobalah merobek batasnya. Kamu berani memesanku. Wajah Yilai penuh amarah, namun ia segera kembali normal. Dia tertawa dingin. Beraninya aku tidak mematuhi perintah tetua agung Yuan Li. Kenyataannya, ada aura pembunuh yang tajam muncul di matanya yang dalam. Segera setelah itu, hal itu tersembunyi di matanya yang dalam. Membelanjakan. Suan Guang Hitam melonjak ke langit dari kepala Yilai. Itu merobek air sungai dunia bawah di sekitarnya dan menyapu ke samping, membentuk ruang seluas 100 mil persegi. Suan Guang Hitam dengan cepat mengembun menjadi anak panah yang panjangnya 10 kaki. Itu memancarkan kekuatan penghancur yang menakjubkan, yang membuat jantung Sufang berdebar-debar. Seolah-olah kehidupan dan darah di tubuhnya membeku. Yilai secara langsung menggunakan bentuk Dao Dharma surgawinya. Merusak. Yilai menunjuk ke perbatasan. Panah bentuk Dharma, yang memiliki kekuatan untuk merobek langit dan menghancurkan semua kehidupan, mendarat di perbatasan. Ledakan. Retakan. Retakan. Di bawah serangan kekuatan penuh Yilai, batasnya bergetar hebat. Kemudian, ia membuat lubang selebar 10 kaki. Serangan sekuat itu bisa membunuh Lord tingkat atas biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa puncak pun harus menghindarinya. Yilai tampak senang dengan dirinya sendiri. Dia memimpin dan memasuki celah itu dalam sekejap. Kill 11. Sufang dan Chu Bingyan mengikuti dari belakang dan memasuki perbatasan. Batas yang terbentuk secara alami dengan cepat menutup dan kembali ke keadaan semula. Saat Sufang, Chu Bingyan dan Yilai memasuki perbatasan, Kimyan telah selesai mengumpulkan netersen di atas Seoul Sinking Beach. Dia terbang menuju pantai. Diksuan terbang dari pantai. Kimyan. Kimyan bertanya dengan heran, Tuan Diksuan, ada apa? Ekspresi Diksuan sangat serius. Dia mentransmisikan roh primordialnya. Aku curiga si goblin besar Yuan Li. Kimyan berkata dengan heran, apakah ada sesuatu yang mencurigakan pada Big Goblin Yuan Li? Diksuan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke arah pusat pantai Seoul Sinking. Dia berseru keras, apa itu? Kimyan kaget dan tertegun. Saat dia hendak mengirimkan kekuatan penginderaannya, sebuah bayangan tiba-tiba keluar dari mata Diksuan. Dalam sekejap, gunung itu mengembun menjadi gunung surgawi yang telah menyusut berkali-kali. Itu jatuh ke arah Kimyan dengan ledakan keras. Diksuan, kamu. Kimyan kaget dan marah. Karena tergesa-gesa, dia hanya punya waktu untuk melepaskan kekuatan sucinya untuk membela diri. Tubuh ilahinya hancur oleh serangan Diksuan. Dia langsung berubah menjadi bola cahaya iblis yang berputar. Suara geram datang dari cahaya iblis. Diksuan, bagaimana kamu bisa memahami teknik perubah bentuk iblisku? Diksuan mencibir dengan acuh-ta'acuh. Tetua pertama Yuan Li memang jeli. Dia tidak hanya melihat bahwa Kimyan kerasukan, tapi dia juga memutuskan bahwa kamu adalah pangeran Dongsa. Matilah. Setelah membunuhmu, aku masih harus membantu Yuan Li membunuh Hilai. Yuan Li. 2447. Su Fang, Chu Bingyan, dan Yilai memasuki ruang di dasar pantai Tenggelam Jiwa. Pegunungan hitam di dalam penghalang melepaskan tekanan mengerikan pada roh primordial mereka, menyebabkan mereka bertiga bergoyang dan hampir kehilangan kendali. Chu Bingyan dan Yilai terkejut. Mereka buru-buru menggunakan roh primordial mereka untuk menstabilkan pertahanan bukaan ilahi mereka. Baru pada saat itulah mereka menstabilkan diri. Su Fang sudah menduga hal ini, tapi dia masih berpura-pura terpengaruh, dan juga terhuyung-huyung bersamanya. Pegunungan apa itu? Chu Bingyan dan Yilai memproyeksikan roh primordial mereka untuk menyelidiki pegunungan hitam. Su Fang diam-diam berkomunikasi dengan klon Shrout. Karena pengaruh pasir neter di pegunungan hitam, serta beberapa alasan lain yang tidak diketahui, Su Fang merasakan bahwa klon Shrout masih berada di kedalaman pegunungan hitam. Auranya menjadi sangat redup. Jika klon Shrout tidak diciptakan oleh Su Fang menggunakan cermin suci asal dan keduanya terhubung oleh takdir dan karma, mustahil untuk merasakan keberadaannya. Su Fang tercengang. Aneh, klon Shrout sepertinya menjadi lebih kuat. Tapi ini hal yang bagus. Kemudian, Su Fang menyampaikan pemikirannya kepada Big Goblin dan para ahli di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia meminta mereka untuk menyalurkan seluruh energi mereka ke dalam harta ajaib kelahiran mereka. Kemudian, melalui kekuatan harta ajaib kelahiran mereka, semua energi meresap ke dalam daging dan darah Su Fang. Itu, pegunungan itu sebenarnya berisi netersen. Yilai menemukan beberapa petunjuk dari pegunungan hitam. Dia terkejut dan terkejut. Kalau begitu aku ingin mengucapkan selamat kepada Lord Dimensein. Kamu akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk dimakamkan. Suara Su Fang, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba terdengar. Cahaya ilahi Yilai langsung berubah. Sebelum dia sempat bereaksi, Tinju Su Fang, yang berisi kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menghantamnya. Ukulan apokaliptik Su Fang dalam kondisi kelahirannya telah melampaui puncak alam dewa tertinggi dan mencapai tingkat penguasa tertinggi. Dia bahkan bisa melukai penguasa tertinggi. Terlebih lagi, pukulan Su Fang adalah serangan diam-diam. Dalam sekejap mata, serangan itu telah menyelimuti Yilai. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Aura iblis muncul dari tubuh Yilai, namun sebelum bisa membentuk pertahanan di permukaan tubuh Dewa Yilai, aura itu hancur berkeping-keping oleh pukulan dahsyat Su Fang. Tubuh Dewa Yilai segera terkoyak dan berubah menjadi darah dan darah kental. Akhirnya, di bawah kekuatan destruktif dari Feast of Destruction, dia menjadi ketiadaan. Manik iblis hitam terlempar. Itu membuat serangkaian suara retak dan hampir pecah. Cahaya iblis gelap memancar keluar dari bola iblis dan langsung mengembun menjadi sosok Dong Xia Moseng. Su Fang, kamu benar-benar menemukanku. Bagaimana kamu melakukannya? Mata Dong Xia Moseng dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Itu terlalu mengejutkan. Dia awalnya bersembunyi di tubuh Yilai. Dengan kekuatannya yang kuat sebagai Great Demon Sein dan perlindungan senjata iblis tertingginya, dia berencana melancarkan serangan diam-diam ke Su Fang dan menekannya dalam satu gerakan. Dia tidak mengharapkan hal itu. Dong Xia Moseng tidak menyangka Su Fang akan tetap bisa mengetahuinya meskipun dia telah bersembunyi dengan sangat baik. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Cubing Yan terlempar oleh gelombang kejut yang disebabkan oleh kekuatan pukulan apokaliptik Su Fang Da. Dia juga menderita beberapa luka ringan, namun hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana dia bisa peduli dengan luka-luka itu? Dong Xia Moseng Su Fang Cubing Yan tercengang. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin dewa iblis sepertimu tahu tentang kekuatan suci milikku, Su Fang? Su Fang berkata dengan dominan. Meski masih dalam wujud Big Goblin Yuan Li, suaranya telah berubah menjadi suara aslinya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Bagi seorang kultifator manusia yang memiliki karakter tiada taraf seperti Anda, tidak mengherankan jika Anda dianggap sebagai penyelamat berbagai dunia. Puji Saint Iblis Timur. Lalu dia tersenyum dingin. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk dapat membunuh seorang kultifator manusia yang tiada taranya dengan tangan saya sendiri dan sepenuhnya memutus harapan umat manusia. Cubing Yan akhirnya dapat menyimpulkan bahwa goblin besar Yuan Li adalah Su Fang. Dia terkejut dan bahagia. Su Fang, kamu tidak mengasingkan diri di Yuan Tiamong, tetapi datang ke sembilan kata. Su Fang menganggup dan berkata, sekarang bukan waktunya berbicara. Lindungi dirimu dan jangan terlibat. Setelah saya membunuh Dong Xia Moseng, saya akan berbicara dengan Anda secara detail. Dong Xia Moseng tertawa liar, bunuh aku, sungguh orang gila yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Lepaskan Kaisar Rilem Master di samping Anda dan keluarkan cermin suci asal. Mari kita lihat apakah kamu dapat membunuh orang suci ini. Saat tawanya bergema, bayangan terpisah dari tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi iblis rakus raksasa. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah seperti bunga matahari dan menyerang Su Fang dan Cubing Yan dengan iblis Ki yang terbakar. Ada total 12 Gorp Demons. Masing-masing dari mereka hanya memiliki panjang 300 meter, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan dari puncak Overgod. Cahaya ilahi Cubing Yan langsung berubah. Ekspresi Su Fang juga sedikit berubah. Dia telah melepaskan lebih dari seribu big goblin dan para ahli sekaligus. Surga, Sue tujuzilu zongshu ying xian suan xiao. Memaksa kui berpotongan empat agar cocok dengan kui. Yue. Kemudian, Su Fang melepaskan gui-gui dan burung naga. Roh Primordial keduanya juga berubah menjadi suan guang hitam dan langsung menyerang Gorp Demons. Su Fang masih merasa tidak nyaman. Dia mengeluarkan bendera dewa jahat dan melepaskan banyak ahli yang telah dibangkitkan. Mereka menyapu Gorp Demons dengan deat Ki yang mengerikan. Pertempuran kacau segera terjadi di ruang sempit. Di ruang ini, karena penindasan roh primordial yang dilepaskan oleh pegunungan hitam, tidak peduli apakah itu iblis Gorp, goblin besar, atau kultifator, roh primordial mereka terpengaruh. Sulit bagi mereka untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Oleh karena itu, adegan pertempurannya tidak terlalu mengejutkan. Huff, kamu mempunyai cukup banyak ahli di bawahmu. Kamu bahkan memiliki senjata suci tertinggi dari Raja Jahat Tiandu. Namun, orang suci ini hanya perlu menekanmu. Segala sesuatu yang lain hanya sekejap, Dong Xia Moseng mencibir dengan nada menghina dan menyerbu ke arah Sutaring. Token Pengawas Surga Penjara menekan kodeks. Su Fang mengeluarkan token pengawas surga. Seperti perwujudan tatanan Dao Surgawi, ia melepaskan kekuatan ilahi tertinggi yang membatasi pengoperasian Dao Surgawi dan membelenggu ruang di sekitar Dong Xia Moseng. Kemudian, Su Fang mengaktifkan kodeks penekan penjara dan bekerja sama dengan token pengawas surga. Buku hitam yang terbuka mengeluarkan suan guang hitam yang menyelimuti Dong Xia Moseng dan hendak menyedotnya ke dalam kodeks. Jika kedua senjata ilahi hukum Surgawi ini tidak rusak, orang suci ini tidak punya pilihan selain menyerah ketika tingkat kultivasi Anda telah mencapai tingkat yang mulia penguasa. Kekeke, itu masih jauh dari cukup untuk menekanku sekarang. Suan guang putih tiba-tiba muncul dari tubuh Dong Xia Moseng. Itu sangat jahat dan diringkas menjadi benang yang dengan cepat terjalin menjadi jaring besar, mengisolasi kekuatan token pengawas surga dan kodeks penekan penjara. Jaring besar itu berguling ke belakang. Suan guang putih yang meletus seperti gelombang besar yang ditumpuk oleh tulang putih. Sepertinya itu akan menelan dua senjata ilahi hukum Surgawi. Ledakan. 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 Kekuatan token pengawas surga terkondensasi menjadi rantai keteraturan dan bertabrakan dengan jaring besar yang dibuat oleh Dong Xia Moseng menyebabkan ledakan skala besar. Tiba-tiba, kejutan muncul di mata Dong Xia Moseng. Setelah kilatan cahaya iblis, dia menghilang tanpa jejak. Jaring besar yang menyapu token pengawas surga dan kodeks penekan penjara juga dengan cepat menghilang. Seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari kehampaan seolah-olah dia datang dari luar angkasa. Itu adalah tiruan misteri. Sufang segera merasakan aura klon misteri menjadi lebih ilusi dan jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia langsung terkejut sekaligus senang. Misteri, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Sufang segera berkomunikasi dengan misteri secara mental. Klon misteri menjawab dengan dingin, Batu janin sembilan neter. Batu janin sembilan neter. Anda menemukan batu janin sembilan neter di pegunungan yang berisi pasir neter. Kali ini, Sufang terkejut sekaligus gembira. Itu terlalu tidak terduga. Klil sebelas. Tujuannya datang ke negeri sembilan neter adalah untuk menemukan pasir neter dan Batu janin sembilan neter. Tanpa diduga, dia tidak hanya menemukan pasir neter dalam jumlah besar di dasar pantai tenggelam jiwa, dia juga menemukan Batu janin sembilan neter. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, tidak aneh menemukan Batu janin sembilan neter di sini. Menurut Moonfrostirk, Batu janin sembilan neter adalah inti dari kekuatan yin ekstrim yang dipelihara di dasar sungai neter oleh jiwa-jiwa kuat yang telah memasuki siklus reinkarnasi. Tentu saja sangat normal untuk menemukan Batu janin sembilan neter di dasar pantai tenggelam jiwa. Terlebih lagi, klon misteri memiliki kemampuan penginderaan yang luar biasa terhadap Batu janin sembilan neter, sehingga tidak aneh baginya untuk menemukan tempat ini. Yang mengejutkan Sufang adalah Avatar Shrout tidak lebih dari Avatar Shrout yang dibuat Sufang menggunakan Chaos Divine Mirror dan transformasi empat divisi. Awalnya ia tidak memiliki kesadarannya sendiri dan hanya seperti boneka yang sangat kuat. Sejak memasuki negeri sembilan neter, kloning misteri perlahan-lahan memperoleh kesadaran diri dan bahkan bisa berbicara. Klon misteri telah berubah. Ini adalah hal yang bagus. Ayo bunuh Dong Xia Moseng dulu. Sufang segera mengirimkan pikirannya ke klon misteri. Dia juga mengaktifkan token pengawas surga dan bergabung untuk membunuh Dong Xia Moseng. Saat Sufangda melawan Dong Xia Moseng, perubahan tak terduga terjadi di luar pantai tenggelam jiwa. Diksuan menggunakan bentuk daodharma surgawi untuk membelenggu pangeran Dong Xia. Mo Tian Mong, Huang Ling Yao, dan yang lainnya keluar dari formasi susunan. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka langsung kaget dan terpana. Tanpa diduga, pada saat ini, gelombang aura iblis menyapu formasi karang tempat kimian sebelumnya berada dan langsung menuju ke Mo Tian Mong. Pangeran Dong Xia yang dibelenggu oleh Diksuan tertawa terbahak-bahak. Diksuan, aku adalah seorang jenius tak tertandingi dari ras iblis. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki rencana cadangan sebelum melakukan sesuatu? Selama klon saya menangkap Mo Tian Mong, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Diksuan juga lengah, sudah terlambat baginya untuk mengambil tindakan. Karena Huang Ling Yao tidak ingin bersama yang lain, formasi terumbu tempat dia berada sangat jauh. Demikian pula, dia juga tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Melihat Mo Tian Mong dan penggantinya akan dibelenggu oleh tiruan pangeran Dong Xia, Auman Singa yang mengejutkan terdengar dari formasi susunan tempat Su Fang berada sebelumnya. Raungan itu mengandung kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. Itu menyapu aura iblis yang dibentuk oleh kloning pangeran Dong Xia dan mengirimnya terbang ke kejauhan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Goblin besar terbang keluar dari formasi susunan satu per satu dan menjaga Mo Tian Mong di tengah. Ternyata Siba, yang sedang menyergap dalam formasi susunan, telah mengeluarkan lebih dari 100 goblin besar dan menyelesaikan krisis di saat yang genting. Jika di lain waktu, goblin besar ini bahkan tidak akan terlihat di mata pangeran Dong Xia. Namun, pada saat ini, monster besar ini hanya perlu menunda sebentar dan disuan akan dapat melepaskan tangannya. Huang Lingyao juga bisa menyerang dalam sekejap. Ini berarti rencana cadangan yang telah disiapkan oleh Putra Mahkota Pantong Timur juga akan hancur total. Su Fang, kamu telah merusak rencanaku lagi. 2.448 Pertarungan di dalam penghalang di dasar pantai Sol Sinking juga hampir berakhir. Di bawah serangan hirup ikuk Big Goblin dan para ahli Su Fang, 12 gorilla demons milik Dong Xia Moseng hanya tersisa tiga. Alasan utama mengapa iblis gorilla dapat diatasi dengan begitu cepat adalah karena roh primordial kedua. Kedua belas iblis gorilla itu sangat kuat, tetapi roh primordial mereka sangat lemah. Serangan roh primordial kedua bahkan dapat mengancam yang mulia penguasa, apalagi iblis gorilla dengan roh primordial yang lemah. Di bawah tekanan roh primordial kedua, Wang Tian, Sue Zheng, bolehkah mengeluarkan minyak tartar di makam? Berjudi, dinding bangku yisimu. Berjudi, Yi Huang Kiansu, Yi Huang Kiansu, Yi Huang Kiansu, Yi Huang Kiansu Zong Yu. Kerjasama antara Dragon Bird dan Gui Gui juga menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Roh primordial Dewa Matahari yang dilepaskan oleh Dragon Bird menyebabkan kerusakan besar pada iblis gorilla. Panah Dewa Matahari dan api esensi matahari membakar ribuan lubang di tubuh keras iblis gorilla. Racun gorilla demons sangat kuat. Itu bahkan bisa merusak dunia puncak Overgods. Namun, bagi Gui Gui, racun iblis gorilla adalah makanan terbaik. Oleh karena itu, demons gorilla yang menakutkan kehilangan sebagian besar kekuatan mereka di depan Gui Gui. Gui Gui menggunakan laut darah mata air kuning dan mengubahnya menjadi air darah. Setelah menyelimuti gorilla demons, ia segera mengebor ke dalam tubuh gorilla demons melalui luka, melahap dan merusaknya. Wang Tian, Xia Xia, Zilu setia pada kabin masa lalu, Luan mengawasi perampok neon. Yi Xing Huang Kian Su. Yi Huang. Yi Huang Kian Su. Alasan mengapa begitu banyak iblis gorilla dapat ditekan dengan begitu lancar adalah karena Su Fang telah memilih tempat yang bagus. Ruangan itu dipenuhi dengan tekanan roh primordial yang menakjubkan. Itu membentuk belenggu besar bagi iblis gorilla, yang roh primordialnya sudah relatif lemah. Oleh karena itu, kekuatan yang bisa mereka tunjukkan jauh lebih lemah dibandingkan Big Goblin dan para pembudidaya. Di sisi lain, di bawah kerjasama Su Fang dan kembaran misteri, roh primordial Dong Xia Moseng yang mengerikan, sepenuhnya ditekan. Su Fang, sepertinya orang suci ini meremehkanmu. Namun, jangan berpikir bahwa Anda bisa membunuh orang suci ini. Biarpun aku harus mengorbankan vitalitasku, aku akan membunuhmu. Melihat 12 iblis gorp yang kuat akan dibunuh, sifat iblis Dong Xia Moseng meletus dan dia menjadi gila. Dia memukuli dadanya tiga kali berturut-turut. Dengan serangan pertama, lapisan darah menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun menjadi darah. Dilihat dari penampilannya, sosok berdarah ini terlihat persis sama dengan Dong Xia Moseng, tapi itu adalah iblis darah. Auranya kosong, dan kekuatannya kira-kira setara dengan tubuh asli Dong Xia Moseng. KIL 11 Setelah pukulan kedua, lapisan cahaya iblis putih keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat berubah dari ilusi menjadi padat dan terkondensasi menjadi kerangka. Pukulan terakhir mendarat di dada Dong Xia Moseng. Tubuh-tubuh asli Dong Xia Moseng mengalami transformasi gila-gilaan, berubah menjadi tubuh asli klan iblis. Dia tampak seperti kelelawar yang ganas dan jelek. Kali ini, Dong Xia Moseng telah berubah menjadi tiga pembangkit tenaga listrik iblis Sein, dan situasinya tiba-tiba terbalik. Kemampuan klan iblis yang digunakan Dong Xia Moseng sebenarnya sangat menakutkan. Namun, jelas ada kelemahan besar dalam menggunakan kemampuan ini. Hal itu akan menimbulkan kerugian yang tak tertahankan. Saat ini, dia tidak terlalu peduli. Jika dia tidak bertarung sekuat tenaga, dia mungkin akan mati di sini hari ini. Aura mu semakin lemah, kamu tidak bisa bertahan lama, kan? Tubuh sebenarnya dari orang suci iblis timur melihat tiruan seraut dan mencibir dengan kejam. Saat kekuatanmu habis, orang suci ini akan dapat dengan mudah membunuh Su Fang dan mendapatkan cermin suci asal. Bahkan jika aku harus menderita kerugian, aku masih bisa menanggungnya. Kekeke. Siapa yang tahu gelombang? Tanpa menunggu tawanya memudar, klon misteri mengeluarkan batu hitam seperti jeli darah dari telapak tangannya. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti janin darah jiwa beku, tetapi tidak mengandung darah dan aura jahat dari janin darah jiwa beku. Sebaliknya, itu adalah esensi dingin yang sangat agung dari sembilan neter dan memancarkan jiwa yang sangat kuat. Batu janin sembilan neter. Klon misteri sebenarnya menemukan dua batu janin sembilan neter. Su Fang terkejut sekaligus bahagia saat ini. Kekhawatiran di hatinya langsung hilang. Klon misteri membuka mulutnya dan menyedot batu janin sembilan neter ke dalam perutnya. Kekuatan tertinggi sembilan neter yang mendominasi menyebar dari tubuhnya. Sialan, orang suci ini salah perhitungan lagi. Cahaya ilahi dari tubuh asli Dong Xia Moseng tiba-tiba berubah. Kemudian, dengan teriakan dingin, klon setan darah berubah menjadi sungai darah yang bergelombang dengan percikan dan menyapu menuju klon misteri. Sosok klon iblis tulangnya bersinar, dan api tulang putih membakar celah tulangnya saat dia menyerang ke arah Su Fang. Sebaliknya, tubuh asli misteri langsung menuju ke perbatasan. Melihat situasinya tidak baik, Dong Xia Moseng segera mengambil keputusan. Dia tidak segan-segan mengorbankan dua klonnya untuk melindungi tubuh aslinya dan melarikan diri. Menghadapi aliran darah menderu yang menyapu ke arahnya, klon misteri tiba-tiba membuka mulutnya dan menghisap. Di dalam mulutnya, sepertinya ada alam semesta yang tersembunyi. Air hitam pekat berputar dan meledak dengan kekuatan melahap yang mengejutkan. Itu benar-benar menyedot sungai darah yang dibentuk oleh klon Dong Xia Moseng ke dalam mulutnya. Dalam sekejap mata, tubuh asli Dong Xia Moseng telah lolos ke batas-batas. Saat dia hendak menerobos batas dan melarikan diri, dengan suara mendesing, suan guang hitam melesat ke arahnya. Kekuatan ilahi roh primordial ilusi menyelimuti yang mulia iblis timur. Kemudian, kekuatan mengerikan yang dapat melahap roh primordial dan menyerap jiwa menabrak bukaan ilahi miliknya. Itu adalah roh primordial kedua Su Fang. Kekuatan ilahi roh primordial iblis malam. Bagaimana mungkin, roh primordial manusia benar-benar dapat mengembangkan kekuatan ilahi iblis malam? Dong Xia Moseng memang merupakan ahli puncak klan iblis yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera mengenali kekuatan ilahi roh primordial iblis malam dari kekuatan ilahi roh primordial kedua iblis malam. Dia langsung kaget. Dia tidak peduli untuk melarikan diri lagi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya iblis. Ada senjata iblis yang terlihat seperti cakram bundar. Suan guang hitam bergulir diluncurkan. Kekuatan ilahi dari roh primordial mengalir menuju roh primordial kedua Su Fang seperti lautan badai. Cakram bundar ini tampak agak mirip dengan lempeng darah iblis surgawi. Namun, karakter iblis di dalamnya seratus kali lebih rumit dan muskil. Kualitasnya juga tidak ada bandingannya dengan lempeng darah iblis surgawi di dunia besar. Ini bukanlah lempeng darah iblis surgawi, tapi lempeng darah iblis leluhur. Bondemon yang bergegas menuju Su Fang memuntahkan seberkas cahaya putih dari mulutnya. Itu langsung berubah menjadi dunia dan menutupi Su Fang. Apa yang muncul di depan Su Fang adalah lautan tulang yang bergelombang. Di lautan tulang berdiri gunung-gunung tinggi yang terbuat dari tengkorak manusia. Lautan tulang melonjak dan bergulung, menciptakan gelombang besar yang hendak menelan Su Fang. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan cermin suci asal. Su Fang membalik tangan kanannya dan cermin suci asal muncul di telapak tangannya. Siapa? Siapa? Ci! Ci! Cahaya merah keluar dari cermin dan mendarat di lautan tulang yang menyapu ke arahnya. Itu segera memicu sembilan api primordial yang mengamuk. Di bawah pembakaran sembilan yang api sejati, lautan tulang yang agresif dengan cepat menjadi abu. Namun, Doppel Ganger Bond dimen milik Dong Xia Moseng juga sangat kuat. Bahkan di hadapan sembilan api primordial yang meletus dari cermin suci asal, dunia masih belum hancur. Lautan tulang terus melonjak menuju Su Fang. Gunung tulang di tengah lautan tulang runtuh dengan suara gemuruh. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan api tulang putih yang aneh dan mengeluarkan suara iblis yang tajam dan menusuk telinga yang memenuhi langit. Perubahan Yin Yang Menghadapi serangan ahli dimensein, Su Fang tidak berani gegabuh. Dia segera menggunakan perubahan Yin Yang dan mengaktifkan cermin suci asal. Ledakan Semacam kekuatan ilahi Yin Yang yang menyebabkan dunia kembali ke kekacauan melanda dunia. Lautan tulang dan tengkorak yang memenuhi langit seketika hancur lapis demi lapis di bawah kekuatan tertinggi cermin suci asal dan berubah menjadi ketiadaan. Dunia yang diciptakan oleh Bond dimen juga runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Sosok Su Fang muncul kembali. Iblis tulang sangat kuat. Su Fang telah menggunakan transformasi Yin Yang untuk melepaskan kekuatan cermin suci asal purba, namun dia masih belum mampu membunuhnya. Namun, tulang putih Bond Devil tertutup retakan dan lapisan abu-abu. Bond dimen melihat ke arah cermin suci asal di tangan Su Fang. Api tulang di rongga matanya yang kosong berkedip-kedip. Jelas sekali, ia sangat takut dengan kekuatan cermin suci asal. Su Fang mengaktifkan token pengawas surga lagi dan meletus dengan kekuatan tatanan dao surgawi. Itu membentuk belenggu yang menyelimuti Bond Dimen. Saat Bond Dimen berbalik dan hendak melarikan diri, Doppelganger Misteri telah melahap Doppelganger Blood Dimen milik Dong Xia Moseng. Dia melihat ke arah Bond Dimen dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan rawungan yang dingin dan mendominasi. Kekuatan dunia bawah yang mengerikan muncul dari ketiadaan. Rasanya seolah-olah kekuatan seluruh negeri Sembilan Neter telah tertarik oleh Doppelganger Misteri dan membombardir Bond Dimen. Di ruang di dasar pantai Sol Sinking ini, lingkungan sekitarnya dibelenggu oleh dalam waktu singkat. Tubuh Bond Dimen dibelenggu oleh Heaven Supervisor Token milik Su Fang dan tidak bisa menghindari serangan Doppelganger Misteri. Itu langsung hancur menjadi bubuk. Lempeng darah setan surgawi. Bukan, itu bukan lempeng darah iblis surgawi, tapi, lempeng darah iblis leluhur yang legendaris. Melihat senjata iblis yang diaktifkan Dong Xia Moseng dan merasakan aura senjata iblis melingkar, Su Fang terkejut. Su Fang telah menekan banyak ahli ras iblis, termasuk, iblis adalah ahli ras iblis yang tiada taranya. Melalui pencarian jiwa, mereka memperoleh ingatan para ahli demon race. Oleh karena itu, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang ras iblis di dunia segudang. Ras iblis sebenarnya terbagi menjadi banyak ras, seperti Blood Demon, Bone Demon, Brute Demon, dan lain sebagainya. Setiap ras iblis yang kuat dianugerahi lempeng darah iblis leluhur oleh iblis leluhur tertinggi. Lempeng darah iblis leluhur adalah harta karun sihir jiwa abadi. Selama seseorang memiliki roh yang yang kuat, mereka dapat mengaktifkannya untuk menghadapi jiwa abadi dari musuh yang kuat dan menahan roh yang. Pada saat yang sama, mereka juga dapat menggunakan lempeng darah iblis leluhur untuk menjaga celah ilahi mereka dan bertahan melawan serangan jiwa abadi musuh-musuh mereka. Pada saat ini, Dong Xia Moseng sedang mengaktifkan lempeng darah iblis leluhur. Kekuatan ilahi dari jiwa keabadiannya diperkirakan mendekati tingkat keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran, melampaui hampir semua ahli yang mulia kaisar. Jiwa abadi kedua menggunakan segel penyerap jiwa abadi iblis malam untuk melawan Dong Xia Moseng. Pada saat ini, itu benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan dan akan ditekan oleh lempeng darah iblis leluhur. Pada saat ini, Doppelganger misteri menyerang lagi dan mengucapkan empat kata tidak jelas dari mulutnya. 9. Neter Kembali Saat suara dingin dan menyeramkan bergema di udara, bayangan sungai Neter muncul di depan Dong Xia Moseng dan mengelilingi tubuhnya. Tubuh Dong Xia Moseng dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Aura hidupnya juga dengan cepat terkuras abis, dimakan oleh bayangan sungai Neter. Sage ini sebenarnya akan mati di tangan seekor semut di alam integrasi Dao. Sage ini tidak bersedia. Su Fang, kamu juga tidak akan hidup lama. 9 Kaisar terhormat dari aliansi penentang Dao telah memasuki 9 Neter. 2449 Kata-kata terakhir Dong Xia Moseng membuat hati Su Fang tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. 9 Kaisar agung dari aliansi penentang Dao semuanya telah datang ke 9 Neter. Tidak peduli seberapa yakinnya Su Fang dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menahan gemetar di hadapan 9 Kaisar agung. Aliansi penentang Dao sangat menghargaiku. Mereka benar-benar mengirim 9 Kaisar besar untuk memburuku. Sepertinya mereka tidak akan puas sampai aku mati. Aneh. Bagaimana Dong Xia Moseng dan aliansi penentang Dao mengetahui identitas asliku? Mungkinkah mereka melihat melalui dimensapai shifting art milikku? Su Fang tidak dapat memahaminya. Dia curiga ada yang salah dengan seni pengubah bentuk iblis. Bagaimanapun juga, seni perubah bentuk iblis berasal dari Tuan Domain Wu Zen. Pangeran Dong Xia jelas juga menguasai kemampuan ilahi ini dan menggunakannya untuk merasuki kimian. Bahkan Pangeran Dong Xia pun tahu tentang seni mengubah bentuk iblis. Bukan tidak mungkin bagi para ahli Dao Deviant Alliance untuk mengetahui identitas aslinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa jahat Tian Du yang dia bunuh bisa hidup kembali. Inilah alasan sebenarnya mengapa identitasnya terungkap. Kiel 11 Cubingian terbang mendekat dan berteriak kaget, Su Fang, ini benar-benar kamu. Su Fang menekan keterkejutan dan kekhawatiran di hatinya dan kembali ke keadaan semula. Dia tersenyum dan berkata, ini benar-benar aku. Saya tidak pernah berpikir bahwa goblin besar Yuan Li, yang namanya mengguncang dunia ilahi suar langit, sebenarnya adalah Anda, Su Fang. Tapi itu masuk akal. Hanya Anda, Su Fang, yang memiliki kemampuan dan sarana ilahi yang menantang surga. Luar biasa. Kamu sungguh luar biasa. Anda bahkan dapat membunuh Yang Mulia Kaisar. Cubingian telah melihat kekuatan Su Fang dengan matanya sendiri. Masuk akal baginya untuk memasang ekspresi seperti itu terhadap Su Fang. Cubingian bahkan lebih kagum pada tiruan misteri. Su Fang tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Cubingian. Dia menyedot semua goblin besar dan ahli di bawah komandonya ke pagoda 6 Jalan Suanhuang. Setelah pertempuran ini, Yao Agung dan para ahli di bawah komando Su Fang juga menderita kerugian. Namun kerugiannya tidak terlalu serius. Banyak bawahannya yang terluka oleh racun iblis Gorp Demon. Dengan bantuan gui-gui, mereka akan dapat pulih dengan cepat. Ada total 12 Gorilla Demons. 10 orang tewas dan 2 orang luka berat. Apa ini? Apa ini? Langkah bergulir. Pupuk yang difermentasi. Stuff. Layar. Ombak. Besar. Kerinduan. Berputar. Apakah pantas membuang keponakan pengecut itu untuk membungkam langkah indah dari langkah indah dari langkah indah dari langkah indah gunung. Bingkai Kolom. Gorilla Demons ini tidak tampil baik di pertarungan sebelumnya. Itu karena mereka terpengaruh oleh penindasan roh primordial di luar angkasa. Terlebih lagi, roh primordial mereka sangat lemah, sehingga mereka dengan mudah dibunuh atau ditekan oleh ahli Su Fang dan Big Goblin. Jika di luar, meskipun itu Wang Tian, tas mekanik Yu Yun Luosuan Huang Fei Liner Buku. Apakah Yu Yan layak membuat pangsit Wei Wei? Apa ini? Apa ini? Dari 10 iblis Gorilla yang terbunuh, 7 di antaranya dibakar menjadi abu oleh api dewa matahari burung naga dan api iblis Goblin besar. Hanya tersisa 3 mayat Gorilla Demons yang membuat hati Su Fang sakit. Setan Gorilla yang terbunuh semuanya adalah sumber daya budidaya yang luar biasa. Namun, mayat ketiga iblis Gorilla sudah cukup untuk membuat Gui Gui berkembang pesat. Racunnya akan menjadi lebih kuat dan bahkan dapat mengancam Yang Mulia Kaisar. Setelah menyingkirkan burung naga, Gui Gui, dan tiga mayat iblis Gorilla untuk dimakan Gui Gui, Su Fang memanggil roh primordial kedua miliknya kembali ke celah ilahinya. Kali ini, roh primordial kedua miliknya juga terluka parah. Tanda hitam yang ada di dalamnya hampir seluruhnya rusak dan tertutup retakan. Roh primordial kedua juga sangat lemah. Itu adalah lempeng darah iblis leluhur yang menyebabkan luka serius pada roh primordial kedua miliknya. Lempeng darah iblis leluhur. Di dunia kecil, aku memiliki lempeng darah iblis sejati. Di dunia besar, aku mendapatkan lempeng darah iblis surgawi dari iblis kuno Baisan. Aku tidak menyangka, mendapatkan lempeng darah iblis leluhur lagi di dunia segudang. Sepertinya aku ditakdirkan untuk memiliki harta karun ajaib roh primordial dari ras iblis. Su Fang memandangi lempeng darah iblis surgawi yang melayang di udara dan sangat senang. Depresi dan penindasan di hatinya langsung hilang. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dengan harta karun sebesar itu, ketika roh primordial kedua pulih dari luka-lukanya, dia dapat mengaktifkan lempeng darah iblis leluhur. Bersama dengan sihir roh primordial iblis malam, selain dari orang-orang kekaisaran dan pakar puncak, yang mulia kaisar biasa akan ditekan oleh lempeng darah iblis leluhur roh primordial kedua. Mendapatkan lempeng darah iblis leluhur adalah hadiah tak terduga karena telah membunuh Dong Xia Moseng. Namun, Su Fang juga mengalami kerugian besar. Selain roh primordial kedua, tubuh utamanya juga sangat kelelahan. Mengaktifkan cermin suci asal, token pengawas surga, dan kodeks penekan penjara secara terus-menerus hampir menghabiskan roh primordial, kekuatan Dharma, dan energi yang miliknya. Untungnya, dia memiliki roh ki Dharma Ungu. Setelah menyatu dengan roh ki Dharma Ungu Dewa Api Surgawi, roh ki Dharma Ungu Su Fang telah mengalami transformasi. Menjadi lebih mudah baginya untuk mengendalikan artefak ilahi. Kalau tidak, dia akan terkuras abis dengan mengaktifkan cermin dan dua artefak surgawi hukum surgawi dalam hirup pikuk tersebut. Itu juga berkat artefak ilahi tertinggi ini. Kalau tidak, bagaimana Su Fang, yang hanya berada di puncak alam integrasi Dao, bisa memenuhi syarat untuk bertarung dengan klon sage iblis. Yang paling menderita kerugian adalah klon Shraut. Setelah membunuh tubuh utama Dong Xia Moseng, klon Shraut menjadi lebih kabur. Kekuatannya sebenarnya turun dari alam Kaisar Beladiri ke tingkat dewa utama. Ini setara dengan menggunakan dua batu embryonik sembilan nether. Setelah berkomunikasi dengan klon Shraut, Su Fang tahu bahwa tidak ada satupun batu embryonik sembilan nether yang tersisa di pegunungan hitam. Hal ini membuat hatinya kembali sakit. Untungnya, dia memiliki lempeng darah iblis leluhur sebagai kompensasinya. Kalau tidak, Su Fang akan muntah darah karena marah. Setelah menyimpan klon Shraut ke dalam tubuhnya, Su Fang menyegel pelat darah iblis leluhur dan menyimpannya di dunia batinnya. Dia bersiap untuk menunggu sampai dia pulih sedikit sebelum menyatu dengan harta dharma roh primordial tertinggi ini. Saat dia selesai mengemas semuanya, cahaya ilahi Su Fang tiba-tiba berubah sedikit. Dia segera menggunakan teknik transfigurasi iblis jahat dan bertransformasi kembali menjadi wujud goblin besar Yuan Li. Kemudian, dia mengingatkan Chu Bingyan, ingat, jangan ungkapkan identitas saya. Su Fang, aku tahu apa yang kulakukan. Chu Bingyan juga mendengar kata-kata terakhir Dong Xia Moseng dan tahu bahwa masalahnya sangat serius. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan setuju. Ledakan. Batas alami ruang itu rusak, dan sosok Dixuan dan Huang Lingyao muncul di dalam ruang itu. Melihat kekacauan di ruang angkasa dan sisa aura, yang jelas-jelas ditinggalkan oleh pertempuran antara Kaisar Beladiri, Dixuan dan Huang Lingyao sangat terkejut. Dixuan bertanya pada Su Fang, apakah ada Kaisar Beladiri yang tersembunyi di sisi yilai? Su Fang kembali ke sikap Big Goblin yang sulit diatur dan acuh-ta'acuh, ya, ada dimensein yang tersembunyi di tubuh yilai. Itu adalah Dong Xia Moseng. Itu benar-benar Dong Xia Moseng. Meski Dixuan dan Huang Lingyao sudah bisa menebaknya, mereka tetap terkejut sekali lagi. Huang Lingyao berkata dengan tidak percaya, Yuan Li, kamu benar-benar berhasil selamat dari serangan dimensein. Bagaimana dengan Yilai dan Dong Xia Moseng? Bertahan hidup. Cubing Yan bergegas menjawab, tidak hanya penatua agung Yuan Li yang selamat, tetapi dia juga membunuh Yilai dan Dong Xia Moseng. Kali ini, Huang Lingyao dan Dixuan menganggapnya lebih sulit dipercaya. Bunuh orang suci iblis. Bahkan Kaisar bela diri setingkat Xiao Wan Ting seharusnya mampu mengalahkan Dong Xia Moseng. Namun, jika Dong Xia Moseng bertekad untuk melarikan diri, akan sulit bagi Xiao Wan Ting untuk menghentikannya. Goblin besar, yang setara dengan Dewa Utama, benar-benar membunuh Dong Xia Moseng. Dixuan melirik Su Fang, tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Diam-diam dia mentransmisikan suaranya, Tetua Agung Yuan Li, sebelum aku membunuh Pangeran Dong Sa, dia menyebut Su Fang. Su Fang menjawab dengan dingin, bagaimana bisa Tuan Dixuan menganggap serius omong kosong Pangeran Dong Xia sebelum dia meninggal. Mari kita hentikan omong kosong ini dan cepat turunkan Tuan Mo Tiangong. Memurnikan pasir neter adalah hal yang paling penting. Netersen, pegunungan itu dipenuhi netersen. Saat itulah Dixuan memperhatikan pegunungan hitam. Setelah merasakan pasir neter yang dikandungnya, dia langsung jatuh ke dalam ekstasi. Di Seoul Sinking Beach, seseorang hanya bisa mengumpulkan selusin sulit. Namun, sebenarnya ada segunung netersen di sini. Bagaimana mungkin Dixuan tidak terkejut? Jika dia membawa pasir neter sebanyak ini kembali ke alam Dewa Suar Langit, siapa yang tahu berapa banyak harta sihir yang bisa dia gabungkan? Itu akan memainkan peran yang tak terbayangkan dalam perang melawan Daodevian di masa depan. Su Fang melanjutkan, tinggalkan sebagian pasir neter untukku. Aku juga ingin menyempurnakan harta sihirku. Jika kami menemukan harta karun di pegunungan, itu juga akan menjadi milik saya. Tuan Dixuan tidak akan Dixuan langsung menyetujuinya, jika bukan karena tetua agung Yuan Li, tidak hanya akan sulit untuk mencapai apapun, kita juga akan menderita banyak korban bahkan jika kita tidak sepenuhnya dimusnahkan. Bagaimana mungkin aku tidak memenuhi permintaanmu? Su Fang menganggup puas dan terbang ke depan penghalang. Dalam kondisi kekuatan hidupnya, Su Fang menggabungkan kekuatan bawahannya dan merobek penghalang itu. Kemudian, dia melewati penghalang karena malu. Adegan ini sekali lagi mengejutkan Dixuan. Su Fang baru saja bertempur hebat dengan yang mulia kaisar, namun dia masih memiliki kekuatan untuk dengan mudah merobek penghalang itu. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Begitu dia kembali ke tepi pantai Sol Sinking. Su Fang segera memasuki formasi di karang dan mengeluarkan kereta sungai universal. Saya harus memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin dan memasuki roda surgawi yin yang sebelum sembilan kaisar terhormat dari aliansi penentang Dao menemukan saya dan menyelamatkan jiwa kakek saya. Su Fang mengaktifkan kekuatan roh aura umunya untuk mengendalikan harta ajaib. Dengan bantuan roh asal kereta sungai universal, dia nyaris tidak berhasil mengaktifkan kereta sungai universal. Kereta sungai universal dapat mengaktifkan kekuatan penghentian waktu setiap seribu tahun. Dalam keadaan seperti itu, Su Fang berkultivasi di kereta sungai universal selama seribu tahun sementara waktu di luar masih sepi. Sudah lebih dari seribu tahun sejak terakhir kali dia mengaktifkan kereta sungai universal. Selain itu, dengan transformasi roh aura umunya, kemampuan Su Fang untuk mengendalikan harta sihir telah berlipat ganda. Pada saat ini, ketika Su Fang mengaktifkan kereta sungai universal, kekuatan yang dilepaskannya menjadi lebih menakjubkan. Setelah kereta sungai universal diaktifkan, hampir tiga ribu tahun telah berlalu sementara waktu di luar masih dalam keadaan hening. Ini setara dengan memberi Su Fang waktu luang tiga ribu tahun. Kekuatan waktu yang aneh dan kuat benar-benar menantang surga. Su Fang da dengan seenaknya melahap pil dan bendaroh, terutama bendaroh yang mengandung esensi yang murni dan kristal darah yang mengandung vitalitas. 2450 Su Fang menghabiskan lima ratus tahun di kereta infiniti sebelum akhirnya memulihkan sebagian besar kekuatan Dharma, Roh Esensi, dan Yang Qi. Kemudian, Su Fang mengeluarkan lempeng darah iblis leluhur. Lempeng darah iblis leluhur adalah harta Dharma Roh Esensi tertinggi yang diinginkan semua iblis dan dewa. Dengan harta karun seperti itu, aku akan lebih percaya diri dalam menyelamatkan kakek di Roda Yin Yang. Su Fang telah merasakan Roh Esensi penguasa Roda Yin Yang yang kuat di sumur reinkarnasi di platform reinkarnasi. Dia tidak percaya diri untuk menyelamatkan kakek di Roda Yin Yang. Sekarang setelah dia memiliki lempeng darah iblis leluhur, Su Fang akhirnya merasa percaya diri. Gabungkan dengan pelat darah iblis leluhur sesegera mungkin. Su Fang segera mengupas darahnya dan meneteskannya ke pelat darah iblis leluhur. Menggabungkan keinginannya dan kekuatan dunia Yin Yang, dia menuangkannya ke dalam lempeng darah iblis leluhur. Dia dengan lancar memasuki lempeng darah iblis leluhur tanpa menemui perlawanan atau perlawanan apapun yang mengejutkan Su Fang. Tapi yang mengejutkannya. Saat darah dan energi Su Fang hendak menyatu dengan susunan yang luas, demoni Ki tiba-tiba melonjak keluar dari susunan, langsung menyelimuti kesadaran, darah, dan kekuatan dunia Yin Yang Su Fang. Tidak hanya itu, Ki iblis jahat juga melonjak, menyebabkan seluruh pelat darah iblis leluhur bergetar. Banyak rune iblis bersilangan, membentuk citra Dong Xia Moseng. Kemudian, keinginan jahat mengikuti kesadaran Su Fang dan mengalir ke dalam celah ilahi, dengan cepat terkondensasi ke dalam roh yang Dong Xia Moseng. Sudah kuduga, kamu masih belum menyerah dan ingin memilikiku. Angan-angan. Su Fang mendengus dengan dominan. Rune takdir Dao melonjak dari lubuk pikirannya dan menyelimuti roh yang Dong Xia Moseng. Jika tubuh asli Dong Xia Moseng masih ada dan roh yangnya menyerang celah ilahi, Su Fang akan mendapat masalah. Tapi sekarang, dia hanyalah roh yang yang bercokol di lempeng darah iblis leluhur. Bagaimana dia bisa menolak teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Su Fang? Siapa-siapa-siapa-siapa-siapa? Rune nasib Dao terbakar dengan api dan segera membakar roh yang Dong Xia Moseng menjadi sia-sia. Baru pada saat itulah Su Fang berhasil memasuki ruang dalam pelat darah iblis leluhur. Apa yang dia lihat adalah sejumlah besar segel iblis, Rune iblis, dan formasi susunan yang sangat banyak. Su Fang menemukan tiga botol ajaib di kedalaman formasi yang diselimuti ki iblis tebal. Agar Dong Xia Moseng menyembunyikannya di dalam lempeng darah iblis leluhur, itu pasti merupakan harta karun yang sangat kuat. Paling tidak, itu pastilah sesuatu yang dapat digunakan oleh ahli tak tertandingi seperti yang mulia penguasa. Su Fang terkejut dan segera memeriksa ketiga botol ajaib itu. Dua botol iblis berisi darah iblis. Itu adalah darah iblis para ahli iblis Sein, dan mengandung kekuatan hidup yang tak terbatas dan jahat. Su Fang sangat gembira. Pantas saja Dong Xia Moseng mengeluarkan perintah pembunuhan iblis di padang rumput tak bernyawa dan menawarkan darah orang suci iblis sebagai hadiah. Tak terhitung ahli yang berebut untuk mendapatkannya. Ternyata dia memiliki begitu banyak darah orang suci iblis. Dong Xia Moseng tidak akan pernah membayangkan bahwa darah iblis yang dia tawarkan sebagai hadiah untukku pada akhirnya akan membantuku. Darah iblis di botol iblis lainnya bahkan lebih mencengangkan. Meski hampir tidak cukup untuk mengisi bagian bawah botol, auranya sangat mengejutkan. Darah itu melampaui darah seorang saint iblis. Itu sebenarnya darah iblis leluhur. Iblis leluhur ras iblis adalah iblis pertama yang lahir di alam semesta ketika langit dan bumi diciptakan. Betapa mengejutkannya darahnya. Pertama-tama saya akan menggabungkan sebagian dari darah iblis leluhur ini untuk mengendalikan lempeng darah iblis leluhur. Untungnya, saya memiliki kekuatan dunia yin dan yang dan dapat memadukan energi apapun. Kekuatan yang juga dapat memurnikan aura kejam di iblis ki. Aku akan menyimpan sisa darah iblisnya untuk saat ini. Saat saya menjadi dewa penguasa di masa depan, itu pasti akan sangat berguna. Sufang belum memikirkan bagaimana menangani darah iblis dari orang suci iblis dan iblis leluhur untuk saat ini. Energinya saat ini terutama terfokus untuk menjadi dewa utama. Setelah dengan senang hati menyegel ketiga botol iblis, Sufang mulai menyatu dengan lempeng darah iblis leluhur. Dia berharap itu akan sangat bermanfaat ketika dia memasuki roda surgawi yinyang. Selain itu, roh primordial keduanya juga terus-menerus mengolah kodeks jiwa kematian untuk menyembuhkan luka roh primordialnya. Cedera pada roh primordial pada awalnya sangat sulit untuk disembuhkan. Itu tidak seperti tubuh asli Sufang, yang hanya menghabiskan sedikit kekuatan roh primordialnya. Selain itu, roh primordial keduanya terluka oleh kekuatan ilahi dari lempeng darah iblis leluhur. Bahkan jika dia mengolah kodeks jiwa kematian, akan sangat sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Kecuali dia menemukan benda spiritual langit dan bumi yang dapat dengan cepat menyembuhkan roh primordial. Namun, benda spiritual seperti itu terlalu langka. Itu murni keberuntungan untuk menemukan benda spiritual seperti itu. Di dalam kereta alam semesta, Sufang mulai terus-menerus menguasai batasan dan formasi di lempeng darah iblis leluhur. Di saat yang sama, ia juga terus mengembangkan berbagai teknik budidaya. Waktu berlalu dengan cepat. 2000 tahun berlalu dengan sangat cepat. Kekuatan kereta infinity berangsur-angsur menghilang dan kembali ke keadaan normal. Sufang keluar dari infinity caryot, matanya bersinar terang. Setelah hampir 2000 tahun, dia telah menyatu dengan sebagian besar lempeng darah iblis leluhur. Saat ini, dia bisa mengaktifkan setidaknya 60 hingga 70 persen kekuatan lempeng darah iblis leluhur. Terlepas dari kontribusi roh hukum awan ungu, ada alasan penting lainnya mengapa dia bisa menyatu dengan lempeng darah iblis leluhur dengan begitu lancar. Itu karena Sufang telah menyatu dengan sebagian kecil darah iblis leluhur. Ini membuat penggabungan dengan lempeng darah iblis leluhur menjadi lebih mudah. Roh primordial kedua juga telah pulih sampai batas tertentu. Namun, pemulihannya sangat terbatas. Sufang memperkirakan dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun, untuk kembali ke kondisi puncak sebelumnya. Ini akan merepotkan. Sepertinya saya tidak bisa mengandalkan roh primordial kedua di roda surgawi yinyang. Sufang sangat tertekan, tetapi tidak ada jalan lain. Ditambah dengan klon nether, tanpa batu embryonik 9 nether, yang kaya akan kehilangan kaisar rilem master yang sangat kuat. Perjalanan ke roda surgawi yinyang ini benar-benar mengkhawatirkan. Selain itu, 9 kaisar agung dari aliansi penentang dao dapat muncul kapan saja. Hal ini membuat situasi Sufang semakin buruk. Namun, dia harus pergi ke roda surgawi yinyang. Sufang tidak pernah ragu-ragu. Sufang terus berkultivasi di formasi karang sambil menunggu. Dia hanya perlu mendapatkan pasir nether yang cukup untuk meningkatkan pagoda 6 jalan Suanhuang sebelum langsung menuju ke roda surgawi yinyang. Sekitar 50 tahun kemudian. Asteris weng. Mutiara azure nether di tubuh Sufang sedikit bergetar. Ternyata diksuan telah mengirimkan pesan dari luar angkasa di bawah Seoul Sinking Beach. Mutiara azure nether sungguh menakjubkan. Ia masih bisa merasakan satu sama lain meskipun mereka dipisahkan oleh pantai tenggelam jiwa yang dalam dan penghalang alami yang kuat di dasarnya. Begitu dia mengeluarkan mutiara azure nether, suara gembira diksuan datang darinya, tetua agung Yuan Li, cepatlah datang. Ada sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus. Semangat Sufang terangkat. Jika diksuan, sosok tak tertandingi dari orang-orang kekaisaran tertinggi, menyebutnya sebagai sesuatu yang baik, itu pasti bukan harta karun biasa. Mungkinkah ada harta karun surgawi di pegunungan hitam? Sufang kembali ke ruang di dasar pantai tenggelam jiwa dengan keraguan dan harapan. Mutiangong sungguh luar biasa. Hanya dalam 50 tahun, dia dan tiga penyuling harta karun lainnya telah menggali pegunungan hitam menjadi dua bagian, memperlihatkan bagian terdalam dari pegunungan itu ke dunia luar. Kiel 11. Diksuan dan yang lainnya mengepung sebuah kolam di bagian terdalam pegunungan. Mereka semua terlihat sangat bersemangat. Terutama Cubingian dan Huang Lingyao. Tentunya harta karun yang mereka temukan akan sangat berguna bagi mereka. Diksuan berkata, ruang ini ditemukan oleh penatua agung Yuanli. Dia juga membunuh Dong Xia Moseng. Kecuali pasir neter, semua harta karun yang ditemukan seharusnya menjadi miliknya. Adapun cara menghadapinya, kalian berdua harus pergi dan bertanya padanya. Tetua agung Yuanli ada di sini. Perhatian semua orang langsung tertuju pada Su Fang. Tetua agung Yuanli, hei, kamu sudah pulih ke kondisi puncakmu. Diksuan melihat sekilas keadaan Su Fang dan langsung berseru. Huang Lingyao, Cubingian, dan Mo Tiangong juga terkejut. Su Fang telah menghabiskan banyak energi dalam pertarungan dengan Dong Xia Moseng. Tiba-tiba, hanya dalam 50 tahun, Su Fang telah pulih ke kondisi puncaknya. Kecepatan pemulihan seperti itu sungguh mengejutkan. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, yang mulia ini memiliki roda tanpa batas. Tentu saja, saya membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun. Ada apa ini? Harta karun apa yang kamu temukan? Biarkan yang mulia ini melihat. Diksuan menunjuk ke arah kolam di depan mereka. Tetua agung Yuanli, lihat ini. Apa ini? Kolam itu gelap dan luasnya 30 meter. Bentuknya tidak seperti air, melainkan tinta kental. Itu memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang dan kekuatan roh primordial yang luar biasa. Su Fang menatapnya sebentar. Dia merasa roh primordialnya membeku, tapi itu sangat nyaman. Dia tidak tahu apa itu. Hakim dunia bawah tanah Gouli berkata, ini adalah air misterius kondensasi yin. Ini adalah air terdingin di alam semesta. Ini sangat berguna bagi para kultifator yang mengolah dao agung yin dan dingin. Air ini juga dapat menyehatkan jiwa primordial. Sangat sulit untuk menemukan harta karun yang tiada tarannya di dunia bawah. Keberuntungan yang mulia sangat bagus. Huang Lingyao tidak sabar untuk berkata, Yuanli, air misterius kondensasi yin ini sangat berguna bagiku. Kamu harus memberiku setengahnya. Cubingian mendengus dan berkata, kamu ingin aku memberimu setengah dari harta yang begitu berharga. Tetua agung Yuanli, saya tidak serakah seperti guru sekte Suanming. Beri saya beberapa tetes untuk menyempurnakan bentuk dao surgawi saya. Kamu mungkin tidak tahu, Yuanli adalah budak Su Fang, dan aku. Hef, aku rekan daois Su Fang. Apalagi setengah dari air misterius kondensasi yin, bahkan jika saya mengambil semuanya, Yuanli berani mengatakan tidak. Huang Lingyao mencibir, nada suaranya penuh arogansi. Yuanli adalah budak Su Fang. Kamu adalah rekan daois Su Fang. Dixuan, Mo Tiangong, dan Cubingian semuanya berseru. Terutama Cubingian, dia tahu identitas Su Fang. Cara dia memandang Su Fang tiba-tiba menjadi aneh. Putra suci Su Fang tampaknya memiliki banyak teman daois. Dixuan terkekeh. Dia melirik Su Fang secara sengaja atau tidak sengaja. Matanya yang dalam bersinar dengan tatapan penuh perhatian. Dia sudah lama mencurigai identitas asli Su Fang. Saat ini, kecurigaan di hatinya semakin besar. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Huang Lingyao ini, demi air misterius kondensasi yin, dia tidak peduli tentang apapun. Dia segera mengubah topik yang canggung dan bertanya pada Gouli, air misterius kondensasi yin ini dapat memberi makan roh primordial. terima kasih telah menonton!